Chapter 1391, Depat Tugodut Tang Wulin berkata, Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada Raja Dunia bawah Douluo di Kekaisaran Bintang Luo. Saat perang dimulai, akankah? Yali melambaikan tangannya. Aku memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Raja Dunia bawah Douluo. Dia tidak tertarik membunuh orang kecuali untuk tujuan kultifasi. Selain itu, sama sekali tidak ada artinya baginya untuk membunuh orang biasa pada pangkatnya saat ini. Dia tidak peduli tentang ini dan dia juga tidak akan berpartisipasi dalam perang. Saya percaya bahwa bahkan kultus roh kudus tidak mungkin mengendalikan pembangkit tenaga listrik di peringkatnya tetapi hubungan mereka hanyalah kolaborasi. Dia pindah hari ini terutama karena kamu. Penampilan dan momentum kemajuan Anda mungkin dapat mengganggu kenaikannya ke dewa sejati di masa depan. Itulah sebabnya dia membuat langkah seseorang dari generasi junior seperti Anda. Kalau tidak, untuk seseorang yang bangga seperti dia, dia pasti akan menunggu sampai kamu dewasa. Petik 2 Namun, ada juga kemungkinan lain dalam kasus ini. Justru mungkin saja mereka telah menemukan jalan pintas menuju ketuhanan. Itulah mengapa Raja Dunia Bawah Douluo dimobilisasi oleh mereka untuk bergerak mendekatimu. Terlebih lagi, pertumbuhanmu menarik perhatiannya jadi dia ingin membunuhmu. Petik 2 Tang Wulin tidak dapat menahan diri dan bertanya, metode apa itu? Sudah 10.000 tahun sejak seseorang memiliki terobosan menuju ketuhanan dan alam ilahi sudah jauh dari kita. Bagaimana mereka akan naik ke ketuhanan? Petik 2 Yali berkata dengan suara yang dalam, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah alam ilahi masih ada dan tidak ada yang bisa memastikannya. Mungkin mereka telah menemukan pendekatan lain. Petik 2 Tentu saja, Tang Wulin tidak dapat memberitahunya bahwa alam ilahi telah benar-benar menghilang dan telah tersapu oleh turbulensi ruang waktu karena orang tuanya ada di sana. Namun, kata-kata Yali mengingatkannya pada sesuatu. Tang Wulin sepertinya mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Kemunculan tiba-tiba kultus roh kudus selama beberapa tahun terakhir ini dan peluncuran serangan teroris untuk menghancurkan Akademi Shrek dan Sekte Tang bukan hanya untuk permusuhan. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat Godkiller. Jadi apa hubungan tersembunyi dalam masalah ini? Juga, sebagai tanah suci para master jiwa di benua itu, pagoda roh sebenarnya berkolusi dengan kultus roh kudus. Jadi, apa yang menarik dari hal ini? Jika target akhir mereka adalah mengembangkan ke arah pencapaian keilahian, maka ada banyak cara untuk menjelaskan situasinya sekarang. Namun, pertanyaan terakhir adalah bagaimana mereka berencana mencapai target akhir mereka. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merenungkannya secara mendalam. Yali tidak bisa menahan senyum ramah saat dia berdiri mengawasinya. Tidak peduli seberapa muda dia terlihat, usianya yang sebenarnya masih ada. Segala sesuatu yang lain tidak menjadi masalah baginya dibandingkan dengan sekali lagi memiliki seorang kerabat di sisinya yang memanggilnya, Ibu, setelah mengalami begitu banyak perubahan dalam hidup. Membantu Tang Wulin adalah tugas terpenting baginya sekarang. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan semburan panas di dadanya tanpa alasan. Alur pikirannya segera terputus. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yali. Ibu, apakah kehadiranmu di sini hari ini akan mempengaruhi proses metamorfosismu? Yali menggelengkan kepalanya. Metamorfosis awal telah selesai. Langkah berikutnya adalah perbaikan dan saya akan baik-baik saja. Saya akan menyarankan Anda untuk pergi bersama kami sesegera mungkin karena tugas yang ada sudah selesai. Aku khawatir ketika Raja Dunia bawah Douluo masih mengincarmu dengan permusuhan di sini. Benar-benar bukan tugas yang sulit baginya untuk membunuh seseorang jika dia mau. Akan sangat sulit untuk menghentikannya bahkan di tempat dengan pertahanan yang kuat seperti Sekte Tang di sini. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia mengerti bahwa dia ingin dia pergi dan kembali ke benua Douluo secepat mungkin. Ibu, tolong istirahat sekarang. Aku akan pergi juga. Petik 2. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Roh Kudus Douluo sebelum kembali ke kamarnya. Tindakannya mengundang kehadiran Naga Suci Douluo hari ini seharusnya menjadi penyergapan terbalik untuk kultus Roh Kudus. Dia siap untuk melemahkan kekuatan kultus Roh Kudus secara efektif namun dia tidak tahu bahwa penyergapan mereka dianggap sia-sia dengan penambahan Roh Kudus yang diteleportasi Douluo. Pada saat yang sama, dia juga ditunjukkan jalan baru. Sepertinya limit Douluo bukanlah batasan dari semuanya. Banyak orang mengejar level dalam pangkat dewa seperti sekawanan bebek hanya untuk keabadian. Orang tua kandungnya berada di alam ilahi yang asli namun alam ilahi tersapu oleh turbulensi ruang waktu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika itu kasus orang-orang yang telah naik ke dalam ketuhanan, apalagi untuk orang biasa. Dada Tangwulin tetap panas membaras sehingga dia tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah ini alasan kekhawatirannya? Atau apakah itu karena suasana hatinya terpengaruh atau ada yang salah dengan garis darah Raja Naga Emasnya? Tidak ada reaksi dari Ice God Pearl saat ini jadi itu seharusnya bukan masalah besar, bukan. Dia mandi dan duduk bersila di tempat tidurnya. Tangwulin perlahan menutup matanya saat dia mulai memasuki kondisi meditasi. Pertarungan hari ini memungkinkannya untuk memiliki pengalaman mendalam tentang bagaimana masih ada jalan panjang yang harus dilaluinya untuk naik ke puncak. Dia masih harus berusaha lebih keras dan bekerja lebih keras untuk mencapai kemungkinan itu. Secara bertahap, dia memasuki keadaan melupakan dirinya sendiri dan dunia luar. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya beredar dengan mudah saat dia mencerna dan menyerap keuntungan dari pertempuran hari ini. Ksatria kematian yang dihancurkan olehnya memberinya makan dengan energi yang berlimpah. Meskipun Dead Night didorong oleh kekuatan dunia bawah, aliran energi kematiannya sangat murni sehingga penyaringan itu dimaksudkan untuk mengubah atributnya menjadi energi murni untuk penyerapan Tangwulin. Selain mengisi kembali konsumsi tubuhnya, masih ada sisa makanan yang cukup banyak. Akibatnya, dia mendapati dirinya berada dalam kondisi yang cukup baik saat ini. Basis budidayanya pasti akan mendapat manfaat dari ini. Bahkan jika dia hanya bisa menyimpan sepersepuluh dari energi yang diserap melalui kultifasi, itu masih lebih cepat daripada mengandalkan kultifasi biasa. Tangwulin tidak bisa menghitung waktu. Lambat laun, perasaan aneh muncul di benak Tangwulin. Dia merasa seolah-olah jiwanya melayang dengan ringan dan dia telah dipisahkan dari tubuhnya. Ada sensasi yang sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Segala sesuatu di sekelilingnya membawa jejak samar dari rasa dingin menyegarkan yang melembabkan tubuhnya. Dalam kehampaan, basis kultifasinya tampaknya telah menemukan titik terobosan lain karena meningkat secara jelas. Rohnya tersimpan di dalam dirinya saat ini. Semuanya terjadi secara alami saat seluruh orang tenggelam dalam keadaan meditasi. Namun, Tangwulin masih tidak menyadari bahwa dia telah melepaskan lapisan medan energi ke sekitarnya. Itu memancarkan pancaran samar. Jika seseorang dapat merasakan energi ini dari dunia luar, seseorang hanya dapat merasakan intensitas peningkatan basis kultifasinya dan fluktuasi kekuatan jiwa dan tidak ada yang lain. Bahkan Yali yang selama ini diselimuti kekuatan spiritualnya hanya bisa merasakan bahwa Tangwulin sekali lagi telah membuat terobosan dalam proses kultifasinya. Di sisi lain, cincin lingkaran cahaya perak samar mulai muncul di bawah tubuhnya. Tanda rumit menutupi seluruh tempat tidur sehingga warna perak bisa menyelimuti tubuh Tangwulin mengikuti kemunculan lingkaran cahaya perak. Tidak hanya tempat tidurnya yang menyala, tetapi bahkan rune rumit yang menutupi tanah juga diterangi. Aura yang dipancarkan dari rune ini meniru aura kultifasi yang sama segera setelah bersentuhan dengan aura yang dipancarkan dari tubuh Tangwulin. Aura menutupi seluruh ruangan. Warna perak di tempat tidur tiba-tiba berubah menjadi lebih jelas. Cahaya perak tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Tangwulin di saat berikutnya. Cahaya perak berkedip sekali saat Tangwulin menghilang ke udara tipis. Yali duduk di tempat tidur di kamarnya saat dia bermeditasi dengan tenang. Pertemuan dengan Raja Dunia Bawah Douluo terlalu menegangkan baginya. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa adalah pura-pura sejati. Bahkan jika ada kuasigot lain yang ada, hampir tidak mungkin basis kultifasinya melampaui miliknya. Bagaimana mungkin Yali tidak mau repot mengetahui bahwa sosok maha kuasa ini telah menjadi bagian dari pemujaan roh kudus. Dia harus bekerja lebih keras untuk membuat dirinya lebih kuat untuk membantu putranya melawan tuan jiwa jahat itu di masa depan. Yali memiliki kesadaran yang dalam di benaknya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan guru jiwa jahat itu naik ke ketuhanan. Ini karena dia akan merasakan gelombang ketakutan dan kepanikan yang intens melalui nadinya setiap kali dia memikirkan seorang guru jiwa jahat yang naik ke ketuhanan. Dia memiliki firasat sejak sebelumnya karena basis kultifasinya. Tidak ada keraguan bahwa umat manusia akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika tuan jiwa yang jahat ingin naik ke ketuhanan. Dia tidak merasakan bahwa anak baptisnya telah benar-benar menghilang saat ini dari kamar di sebelahnya. Sungguh perasaan yang menyenangkan ketika kekuatan jiwa yang lembut memancar ke seluruh tubuhnya. Panas yang dia rasakan sebelumnya sepertinya telah berubah menjadi sebagian dari kekuatan jiwanya. Basis budidayanya terus meningkat lebih tinggi seolah-olah telah menembus penghalang kecil. Dia merasa nyaman di seluruh tubuhnya. Meskipun dia tidak terlibat dalam keadaan meditasi yang dalam, dia masih bisa memasuki alam melupakan dunia dan dirinya sendiri sepenuhnya saat tenggelam dalam sensasi nyaman ini. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah tiba di tempat lain saat ini. Itu adalah ruangan besar yang tampak luar biasa. Ruangan besar itu didekorasi secara mewah dengan warna pink dan emas. Dia duduk di tempat tidur besar. Di permukaan tempat tidur besar, tanda perak samar meredup. Di ruangan besar dengan luas lebih dari 300 meter persegi ini, hanya ada satu orang selain Tang Wulin. Dia dengan cemas menatap pria itu sebelum dirinya sendiri. Dia merasa sangat lega karena langkah pertama akhirnya selesai. Dia dengan hati-hati melepaskan kanopi tempat tidur untuk menyembunyikan semua yang ada di tempat tidur. Kemudian, dia turun dari tempat tidur dan menghembuskan nafas lega. Rencana untuk naik kereta sebelum mendapatkan tiket akan memasuki tahap kritisnya. Chapter 1392, Board the Train First Before Getting a Ticket. Matanya bersinar lebih terang dari biasanya. Tidak ada riasan di wajahnya yang menawan tetapi saat ini masih ada lapisan warna merah jambu. Dia luar biasa, luar biasa. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipinya yang panas membara. Dia berbalik dan melirik ke kanopi tempat tidur di belakangnya. Rasa malu melonjak di hatinya sekaligus. Daiyun, R. Oh. Daiyun, R. Jangan bertindak terlalu tidak tahu malu. Petik 2. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia tidak memiliki sedikitpun penyesalan saat melakukan ini. Bagaimana dia bisa bertemu dengannya jika dia tidak melakukan hal semacam ini? Dia akan menangkap orangnya terlebih dahulu lalu pindah untuk merebut hatinya. Ini adalah taktik yang direncanakan oleh Daiyun, R. untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan Tang Wulin, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat dan dia teguh dalam keyakinannya. Hampir mustahil baginya untuk mengejarnya dalam upaya untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Gu Yue. Meskipun Gu Yue tidak mengikuti sisinya kali ini karena alasan yang tidak diketahui, masih sangat sulit baginya untuk mendapatkan rahmat yang baik. Namun, jika sesuatu terjadi di antara mereka, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan celah itu. Dia sudah menemukan banyak metode tindak lanjut juga. Tindakan centil dan penyimpangan bukanlah apa-apa. Apalagi, dia masih punya ide yang lebih baik. Tempat ini adalah pelataran dalam istana. Siapa yang mengira Dayi Yun, R akan dapat merusak kamar Tang Wulin di markas Tang Sekte dan meletakkan satu kali transfer Arrai yang sangat berharga. Setelah Arrai menyelesaikan transfer, material tak terlihat itu akan benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tang Wulin pergi sendiri kemarin dan dia cukup mabuk saat itu. Bukan tugas yang sulit baginya untuk memasuki istana. Tentu saja karena basis kultifasinya yang mengesankan. Keesokan paginya, ketika dia mengetahui bahwa dia berada di kamar kerja Dayi Yun, R dan mengetahui bahwa mereka bahkan sudah saling kenal, maka bahkan seratus bulan tidak akan membebaskan rasa bersalahnya. Dia hanya perlu mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia tidak tahu tentang situasi ketika dia, olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghapus stigma dari namanya secara nyata. Hehehe, bahkan jika saya gagal menjadi istri resminya, mungkinkah saya masih belum bisa menjadi selirnya saat itu. Selain itu, mungkin dia akan memperbaiki situasinya sendiri karena karakternya. Petik 2 Mengenai bagaimana dia bisa masuk ke tempat ini di sini, aku masih akan bertanya padanya nanti. Orang-orang yang diatur untuk berada di Sekte Tang akan menjadi saksi kembalinya Tang Wulin ke Sekte Tang. Tempat ini adalah kamar kerjanya, jadi bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Untuk mewujudkan rencana hari ini, Dai Yun, Er telah kehilangan hitungan berapa kali dia melakukan simulasi dan berapa banyak usaha yang dilakukan untuk itu. Dia hampir mengosongkan tabungannya juga. Selain dirinya, hanya ada ayahnya yang mengetahui seluruh rencana ini. Dia menghabiskan paling banyak waktu untuk menyiapkan susunan jiwa. Array itu sangat rumit dan dia sudah mulai menyiapkan susunan itu selama tahap awal pertempuran lima dewa. Untuk menghindari perhatian Tang Wulin, dia hanya bisa meletakkan sebagian kecil dari larik setiap hari. Tidak hanya efek dari Array harus dijamin, tetapi dia juga harus menghindari pemberitahuan Tang Sekte. Kalau bukan karena status Dai Yun, Er yang agak tinggi di Sekte Tang selain identitasnya sebagai putri dan bantuan dari teman-temannya, akan sangat sulit untuk mencapai ini. Pengaturan dan kontrol Array semuanya dilakukan secara pribadi oleh dirinya sendiri. Akhirnya, poin krusial berhasil hari ini. Dia melakukan banyak upaya untuk amandemen seluruh rencana untuk memastikan kesuksesan penuh sebelum dia mengajukan banding kepada ayahnya. Pada akhirnya, Dai Tianling menyetujui rencananya dengan mempertimbangkan keuntungan kekaisaran. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan beberapa barang yang dia gunakan. Alkohol yang diberikan kepada Tang Wulin hari ini adalah salah satu contohnya. Itu bukanlah secangkir anggur beracun karena Dai Yun, Er tidak akan pernah melakukan itu. Itu adalah anggur tonik yang dikembangkan oleh pusat penelitian kekaisaran. Efeknya sangat sederhana dan langsung. Anggur dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat rahasia batin master jiwa, dan memelihara kekuatan jiwanya. Secangkir anggur itu cukup untuk meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwanya satu peringkat meskipun basis budidaya Tang Wulin saat ini. Ini karena anggur obat seharusnya sangat menjamin peningkatan jiwa master. Akibatnya, hampir tidak ada efek samping. Tentu saja, seseorang tidak boleh minum terlalu banyak anggur ini karena penggunaan berlebihan dari produk ini akan menghasilkan alas bedak yang tidak stabil. Namun, selalu ada dua sisi dalam segala hal. Efek samping dari anggur obat itu meskipun tidak kuat tetapi masih ada. Misalnya, seseorang akan memasuki keadaan meditasi yang dalam ketika efek pengobatan dipicu. Contoh lain adalah darah seseorang akan mendidih secara alami. Ini akan mengakibatkan tubuh seseorang menjadi sangat sensitif terhadap sensasi sentuhan pada tubuh dan emosi di dalam hati. Kondisi tersebut akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Dengan kata yang lebih sederhana, itu akan membuat seseorang sangat mudah menjadi impulsif dan bahkan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Jadi, umumnya setelah perkembangannya, baru cocok mengkonsumsi obat ini bila pasangannya ada di sampingnya. Jika tidak, efek sampingnya akan agak merepotkan. Dai Yun, R. juga dengan sengaja bertanya kepada staff di pusat penelitian kekaisaran mengenai metode pemberian obat dan apa pengaruhnya terhadap berbagai jenis orang. Efek samping obat ini lebih parah bila digunakan pada orang dengan atribut fisik super kuat seperti tangwulin. Jika dikonsumsi oleh seorang master jiwa biasa, efek dan efek samping dari anggur obat akan lebih rendah sebaliknya. Ini karena obat itu juga merangsang potensi tubuh pada saat bersamaan memeliharanya. Semakin kuat potensi seseorang, semakin baik efek obatnya. Begitu pula dengan kepekaan tubuh terhadap efek sampingnya pun akan semakin besar. Kulit putih mutiaranya menggigit anggota tubuh bagian bawahnya. Dai Yun, R. menekan rasa malu di kepalanya saat dia berbalik dan melirik kanopi di tempat tidur. Dia sudah bisa dengan tidak jelas mendengar napas tangwulin bertambah cepat. Anggur obat seharusnya menunjukkan efeknya sekarang. Pada saat yang sama saat itu memperkuat kekuatan jiwanya dan menstimulasi tubuhnya, efek sampingnya juga akan mulai bekerja. Tangwulin tidak akan berpikiran jernih saat ini tetapi kepekaan fisiknya akan sangat tinggi. Pada titik ini, wajah menawan Dai Yun, R. tanpa sadar menjadi merah padam sekali lagi seperti apel matang. Pada kenyataannya, dia juga tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun, dia hanya ragu sedikit sebelum dia melepas piamannya dengan tekat. Pakaian atasnya yang dilapisi kain kasa dilepas dengan lembut. Putih mutiara menggigit bibir bawahnya saat dia berbalik dan melihat ke arah kanopi tempat tidur. Akhirnya, dia mengangkat lapisan partisi yang memisahkan mereka dan mengebor ke tempat tidur. Di tempat tidur, permukaan kulit Tangwulin memerah karena kecepatan napasnya yang cepat. Aura yang berkembang meledak dari seluruh dirinya. Aura maskulinnya yang kental membuat Dai Yun, R. merasa mabuk oleh kasih sayang. Wajahnya yang menawan merona lebih merah. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Dia tidak tahu bagaimana melakukan hubungan intim. Semua rencana sebelumnya tentang cara mentransfer Tangwulin ke kamarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa dia dapat mengontrol penuhnya. Namun, Dai Yun, R. menemukan dirinya agak heran ketika datang ke sesi praktek langsung. Sebagai sang putri, dia tidak bisa menanyakan masalah ini dari orang-orang di sisinya. Dia bahkan tidak bisa bertanya kepada kerabatnya. Pria yang dicintainya ada di hadapannya, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dai Yun, R. menggertakkan giginya berulang kali saat dia terus mengingat deskripsi hubungan seksual yang dia dengar selama lebih dari dua dekade di benaknya. Sepertinya dia mendengar dari saudara laki-lakinya bahwa ketika seorang pria dan wanita bersama, mereka akan tidur bersama. Begitulah cara melakukannya. Bagaimana dia akan tidur jika dia duduk? Dai Yun, R. merasa cemas di dalam hatinya. Keringat langsung menutupi dahinya. Dia memikirkan masalah itu berulang kali sebelum dia perlahan bersandar ke arah Tangwulin dan memeluk tubuhnya dari belakang. Sesuatu benar-benar berubah karena tindakannya. Tubuh Tangwulin menggigil sekali dengan cara yang sangat jelas saat dipeluk olehnya. Permukaan kulitnya semakin memerah. Uap keluar dari tubuhnya secara tidak jelas. Aura maskulin seorang pria membuat jantungnya berdegup kencang. Gelombang sensasi aneh terpancar ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa sadar mulai gemetar. Gu Yue, Gumam Tangwulin. Dai Yun, R. menggigit bibir merahnya seketika saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang bagus tentang Gu Yue? Dia bahkan tidak ada di sini di sisimu. Aku satu-satunya di sisimu sekarang. Petik 2. Dia melepas pakaian atas Tangwulin dengan cara yang agak canggung. Melakukan tugas-tugas yang sama sekali asing bagi dirinya ini benar-benar sedikit sulit baginya. Pada saat dia berhasil melepaskan pakaian atas Tangwulin, dia sudah basah oleh keringat yang wangi. Wajahnya yang menawan memerah lebih merah ketika dia melihat otot-otot yang kokoh di tubuh Tangwulin, tetapi tatapannya semakin ditentukan dari sebelumnya. Chapter 1393, Go for Wool and Come Back Son. Kamu milikku. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Star Luo. Petik 2. Pada saat ini, dia tiba-tiba memperhatikan Leontine itu tergantung di leher Tangwulin. Itu adalah sisik berwarna platina yang menyerupai cangkang. Itu sangat cocok dengan Tangwulin. Apa itu? Daiyun, R secara naluriah menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang besar dan kuat meraih telapak tangannya, dan dia melihat Tangwulin membuka matanya. Pada jarak sedekat itu, matanya tampak lebih indah, meski saat ini agak merah. Dengan tambahan nafasnya yang agak sulit, Daiyun, R merasa sedikit terkejut dan sedikit ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Di mana? Di mana saya, Tangwulin berkata dengan susah payah. Kenyamanan dan peningkatan yang dia rasakan saat berkultivasi benar-benar telah membangkitkan motivasi yang dalam-dalam dirinya. Namun, saat efek samping obat mulai berpengaruh, mutiara dewa es dalam skala Raja Naga Perak di dadanya mulai melepaskan denyut dingin untuk menyeimbangkannya. Namun, obat ini sendiri tidak beracun dan sama sekali tidak berbahaya bagi Tangwulin. Oleh karena itu, meskipun efek sampingnya agak ditekan, Tangwulin masih terpengaruh. Daiyun, R bersandar di atasnya. Tubuhnya yang lembut dan halus berangsur-angsur membuat Tangwulin sadar. Tepat ketika dia hendak menyentuh skala Raja Naga Perak, dia bangun. Mata mereka bertemu. Daiyun, R merasa seolah-olah semua pori-porinya membesar dalam sekejap. Rambutnya berdiri tegak dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang sulit dijelaskan. Pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir dia akan pingsan setelah minum obat. Kenapa dia bangun sekarang? Petik 2. Tangwulin mulai sadar kembali. Namun, dia juga bisa merasakan darahnya mendidih pada saat bersamaan. Energi panas yang aneh namun kuat muncul di dalam dirinya. Detak jantungnya terasa semakin cepat. Kulit pergelangan tangan yang lembut dan kenyal yang dia pegang di tangannya dan gadis muda di hadapannya yang praktis tidak memiliki apa-apa merupakan godaan besar baginya. Apa yang salah dengan saya? Sejak kapan pengendalian diri saya menjadi lemah ini? Petik 2. Ketika pikiran Daiyun, R menjadi kosong. Pikiran Tangwulin sendiri adalah tumpukan lumpur. Dia tidak dapat memahami situasi apa yang sebenarnya dia alami. Baru sekarang Daiyun, R menyadari bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia awalnya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan sendirinya begitu dia mendapatkan Tangwulin di sini dan obat tersebut memberikan efeknya. Semuanya seharusnya terjadi seperti yang dikatakan novel itu. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Tangwulin dalam kenyataan, terlepas dari seberapa ingin dia mengikuti rencananya sendiri, pada saat ini, satu-satunya keinginannya adalah menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini benar-benar membuatnya cemas, dan itu juga memalukan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Daiyun, R hanya memiliki satu pikiran di kepalanya saat ini. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, aku akan mati. Tangwulin juga dalam kondisi grogi. Sepertinya ada api yang menyala di matanya, dan bidang penglihatannya mulai kabur. Dia dengan jelas melihat bahwa itu adalah Daiyun, R, tetapi di saat berikutnya, kesadarannya mulai memudar. Panas dalam dirinya meningkat. Bahkan mutiara dewa es tampak tidak berdaya untuk menghentikan perkembangannya, atau mungkin mutiara dewa es tidak menekannya sama sekali. Penglihatannya kabur, dan dia sepertinya telah melihat orang yang paling dicintainya. Gu Yue, kata Tangwulin kosong. Ketika mendengar namanya, Daiyun, R menggigil seolah kedinginan. Dia juga langsung terkejut kembali ke akal sehatnya. Pikiran pertamanya adalah bahwa obat itu efektif. Kalau tidak, Tangwulin tidak akan memanggil nama itu sambil menatapnya. Persetan dengan itu, saya akan mati jika saya mati. Petik 2. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menguatkan dirinya seolah-olah dia akan memberi makan dirinya sendiri kepada seekor naga. Dia mengertakkan gigi dan mendekat, memeluk pinggang Tangwulin. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi dia tidak bisa kurang peduli. Dia memutuskan untuk berimprovisasi. Seperti yang diharapkan, Tangwulin merasakan stimulus eksternal yang kuat. Tubuhnya bergetar dan esensi darah yang melonjak di dalam dirinya bangkit kembali. Sama seperti yang diprediksi Daiyun, R, karena esensi darah Tangwulin yang kuat dan dengan bantuan obat, efeknya akan beberapa kali lebih besar daripada ketika digunakan pada orang biasa. Raungan naga rendah sepertinya berasal dari tenggorokannya. Dia secara naluriah memeluk Daiyun, R. Ketika dia bersentuhan dengan kulitnya, Tangwulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia sangat membutuhkan titik ventilasi. Daiyun, R menutup matanya. Meskipun dia sangat cemas sehingga dia bisa mati, dia tidak punya niat untuk mundur. Tangwulin adalah Tangwulin. Meskipun obat tersebut telah membawa esensi darahnya ke titik didihnya saat ini, rangsangan yang kuat juga membuat semangatnya sedikit berubah. Dia mengambil kesempatan ini untuk menggigit lidahnya dan rasa sakit itu menyentak kesadarannya kembali. Dia mendorong Daiyun, R ke samping, menjauh dari pelukannya. Dia menggeram, kamu bukan Gu Yue. Dia bahkan tidak bisa mengenali siapa orang di depannya. Namun, dia bisa memastikan bahwa orang yang ada di pelukannya barusan bukanlah orang yang dia cintai. Daiyun, R jatuh ke tempat tidur karena dorongannya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia hanya memikirkannya. Apakah dia tidak menyukaiku sedikitpun? Petik 2 Pada saat ini, skala Raja Naga Perak berwarna platinum tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Gelombang udara dingin dilepaskan dari dalamnya setelah diaktifkan oleh skala Raja Naga Perak. Justru Aura Ice God Pearl. Tang Wulin merasa seolah-olah seseorang telah menumpahkan seember air es padanya. Dia segera sadar. Pada saat ini, ada kesibukan dan siluet yang sangat dia kenal muncul di hadapannya. Rambut peraknya yang panjang, halus, tergerai longgar di bahunya. Mata ungunya yang besar bersinar seperti kristal ungu. Dia mengangkat tangan dan menggunakan kendali atas Daiyun, R di sampingnya. Daiyun, R saat ini dalam kondisi bingung. Daiyun, R bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa pendatang baru itu ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian, dia merasakan dunianya terbalik saat sekelilingnya menjadi gelap. Tang Wulin hanya melihat Daiyun, R didorong ke bawah tempat tidur di bawah paksaan kekuatan jiwa. Ketika dia melihat orang di depannya, mata Tang Wulin kembali kabur. Air es yang awalnya menenangkan hasratnya sekarang seperti percepatan. Nyala api gairahnya membara lagi. Panas. Sangat panas. Gu Yuena juga terkejut saat melihat Tang Wulin di depannya. Dia datang ke sini karena dia merasakan gangguan intens dalam emosi Tang Wulin melalui skala Raja Naga Perak. Bahkan seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Namun, dia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti itu ketika dia tiba. Naluri pertamanya adalah menyerahkan dirinya pada rasa malu dan amarah. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Tang Wulin dan Daiyun, R akan berhubungan. Namun, ketika dia merasakan perubahan aura Tang Wulin, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Tang Wulin jelas sedang tidak waras saat ini. Juga, begitu dia berteleportasi ke sini, dia telah melihat Tang Wulin mendorong Daiyun, R menjauh. Meskipun dia masih marah, dia secara kasar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Daiyun, R pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk merangsang tubuh Tang Wulin. Itu juga merupakan stimulus yang sangat kuat. Kulit Tang Wulin semerah udang masak. Sepertinya juga ada api yang menari-nari di matanya. Apakah itu kamu? Suaranya sedikit serak dan bahkan bergetar, sementara tubuhnya juga menggigil. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Apa? Apa yang terjadi padamu? Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia bertahan dan menunggu sampai penampilan Gu Yuenah. Ketika dia melihat kekasihnya muncul di hadapannya, tali terakhir di dalam dirinya putus. Dia tiba-tiba menggeram dan memeluk Gu Yuenah dengan erat. Bibir panas teriknya menutup setiap pertanyaan yang dia miliki. Aura yang berkobar langsung membuat pikiran Gu Yuenah menjadi kosong sejenak juga. Kemudian, dia merasakan tangannya yang besar dan kuat di bagian sensitifnya. Pada saat itu, Dai Yun, er adalah orang yang paling canggung. Dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia dikelilingi oleh kegelapan di bawah tempat tidur, tapi dia bisa dengan jelas mendengar suara aktivitas di atasnya. Tidak mungkin, apakah mereka? Siapa itu? Dia tidak memperhatikan pendatang baru itu dengan baik. Dia hanya memiliki perasaan samar-samar bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, dia telah mendengar kata-kata Tang Wulin. Mungkinkah Gu Yue? Apakah dia di sini juga? Petik 2 Untuk beberapa waktu, Dai Yun, er merasa sangat malu dan marah hingga dia bisa mati. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Setelah jeda beberapa saat, Gu Yuen tidak punya pilihan selain meletakkan telapak tangannya menghadap keluar ke tubuh Tang Wulin. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, Auraku mungkin akan merangsang aura Raja Naga Emas untuk bangkit kembali. Jika itu terjadi, dia akan dalam bahaya. Petik 2 Ketika dia memikirkan hal ini, dia berhasil mengangkat tangan dan dia menekan skala Raja Naga Perak di leher Tang Wulin. Dia memasukkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan aura mutiara dewa es yang seharusnya menekan emosi Tang Wulin yang berkobar saat ini. Namun, dia segera menyadari bahwa itu semua sia-sia. Aura mutiara dewa es memang muncul, tetapi dalam kondisinya saat ini, itu seperti menuangkan minyak ke atas api. Chapter 1394, Gu Yuen Obat yang diminum Tang Wulin itu sendiri merupakan suplemen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, itu membawa manfaat besar bagi pengguna. Mutiara dewa es memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ketika tidak bisa merasakan ancaman apapun, aura yang dilepaskannya akan dibatasi. Selain itu, esensi darah Tang Wulin telah mencapai titik didihnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh Ice God Pearl. Gu Yuen merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pakaiannya sudah dirobek oleh Tang Wulin. Dia berbaring di sana ketakutan saat dia merasakan tangan-tangan panas yang seperti besi solder tanpa henti menggeledah tubuhnya. Stimulus yang kuat juga membuat emosinya liar. Ini berbeda dibandingkan saat Tang Wulin berubah menjadi naga darah sebelum ini. Saat itu, emosinya juga sedang liar, namun keliarannya dipenuhi aura kehancuran. Saat ini, dia sangat panas karena dia diatasi oleh panas invasif. Garis keturunan mereka memiliki akar yang sama dan mereka saling menarik. Apalagi mereka berdua dipenuhi dengan cinta sejati untuk satu sama lain. Setelah kecemasan sesaat, emosi Gu Yuen mulai kehilangan kendali juga. Dia secara naluriah membalas pelukan Tang Wulin. Gu Yue, terdengar suara yang dalam dan serak. Tubuh indah Gu Yuen bergetar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Pada akhirnya, dia adalah orang yang sangat dia cintai. Mata Gu Yuen berlinang air mata. Namun, dia masih memegangnya erat-erat. Dilubuk hatinya, dia berteriak, Idiot! Maukah kamu sudah bangun? Saya tahu bahwa Anda sudah sembuh. Hanya saja Anda tidak mau menerima kenyataan. Tetapi apakah Anda bahkan bersedia memberi saya ini sekarang? Meskipun demikian, saya tidak menginginkannya. Bangun! Naik! Dalam sekejap, mata ungu Gu Yuen berbinar. Sepertinya ada dua pusaran perak di kedalaman matanya, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya ada gelombang kejut emosional yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalam pusaran perak. Dia menghela nafas lembut. Tatapannya sedikit berubah dan transformasi aneh terjadi. Itu adalah naluri alami bagi seorang pria. Tubuh yang goyang, beriak, dan indah dalam pelukannya telah menyingkirkan semua alasan dari benak Tang Wulin. Dia membebaskan diri dari semua hambatan melalui kerja kerasnya. Dia melakukan tugas itu dengan penuh semangat dan sangat mendesak. Tubuh cantiknya bergetar saat dia merasakan panas yang menyengat mendekat. Sayangku, terdengar suara gemetar Gu Yuenah. Dengan geramannya yang dalam, tubuh mereka mengalami perubahan yang aneh. Pola seperti jaring emas yang menyerupai sisik muncul di tubuh Tang Wulin. Demikian pula, pola skala seperti jaring perak muncul di Gu Yuenah pada saat yang bersamaan. Mereka berpelukan erat. Sinar emas dan perak terus bersinar lebih terang dan akhirnya membentuk pancaran sembilan warna. Itu menyelimuti mereka seperti kepompong besar. Di tengah suara kontak yang kuat dan tergesa-gesa, suara terengah-engah yang lembut dan tak henti-hentinya berangsur-angsur naik. Di bawah penutup pancaran sembilan warna, kedua kekasih itu akhirnya bersatu kembali dalam situasi ini. Efek panas dari obat mulai meredah. Aura Raja Naga Emas dan perak menyatu. Jiwa dan tubuh mereka bangkit berulang kali dalam pancaran sembilan warna itu. Sepanjang malam, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang lain, itu adalah malam tanpa tidur. Yang mulia, sesosok muncul di samping sisi kaisar bintang luo, Dai Tianling, diam-diam dan membungkuh. Dai Tianling melihat ke langit yang cerah di luar. Alisnya terjalin erat, apa belum selesai. Ekspresi orang itu menjadi aneh. Dia mengangguk sedikit. Sepertinya begitu. Sebagai subjek yang paling dapat diandalkan yang mulia, Dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Dai Tianling. Namun, bahkan dia merasa insiden saat ini sedikit membingungkan. Ekspresi Dai Tianling menjadi masam. Ini berlangsung terlalu lama. Bagaimana Yun, R bisa menerimanya? Apakah mereka membuat banyak keributan? Petik 2. Orang itu mengangguk. Sedikit. Namun, Anda mungkin tenang, yang mulia. Saya telah memerintahkan semua orang di sekitar untuk membersihkan tempat itu. Tidak ada yang akan mendengarnya. Petik 2. Ekspresi Dai Tianling menjadi sangat aneh. Itu juga yang pertama baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ketika dia memikirkan fakta bahwa ini adalah pengalaman pertama putrinya, Sebagai seorang ayah, dia memiliki emosi yang saling bertentangan. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa melupakan kebencian yang dia miliki untuk bocah itu bahkan jika dia mencabik-cabiknya saat dia masih hidup. Namun, dia juga merasa sedikit terhibur pada saat bersamaan. Itu berhasil. Namun, apakah tubuh pemuda itu terbuat dari baja? Sudah sepanjang malam, Tang Wulin tidak pernah merasa bahagia seperti hari itu. Sejak kepergian orang tuanya ketika dia berusia 10 tahun, Satu-satunya saat dia merasakan kebahagiaan seperti itu adalah selama festival Tanggal Takdir Dewa Laut ketika Gu Yue setuju untuk berkencan dengannya pada akhirnya. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Kali ini, dia tidak hanya bahagia secara emosional, tetapi juga secara fisik. Pada tengah malam, dia sudah sembuh dari efek obat. Namun, pemandangan di hadapannya masih membuat pembuluh darahnya membesar. Tubuh si cantik terbaring horizontal di hadapannya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana bersama Gu Yue na, tapi dia juga tidak berniat mencari tahu. Saat itu, dia hanya ingin memperpanjang kebahagiaannya. Yang lebih mengejutkannya adalah auranya berbeda. Meskipun penampilannya sama seperti sebelumnya, sedikit perubahan dalam suaranya dan cara dia memandangnya berbeda dari bagaimana Gu Yue na bertindak. Itu dia. Itu dia. Dia kembali. Dengan kekuatan spiritualnya di spirit domain, Tang Wulin dapat sepenuhnya memastikan bahwa orang dipelukannya saat ini adalah gadis yang paling dia rindukan di dalam hatinya dan yang dia harap akan kembali ke sisinya. Karena mereka sudah dalam kondisi seperti itu, apalagi yang harus dipikirkan. Selain itu, orang di bawahnya sepertinya telah melupakan semua pengekangan. Dia telah membuka semua kuncinya dan dengan penuh semangat mencari lebih banyak. Pancaran sembilan warna yang aneh mengelilingi dan menyinari mereka. Dia masih mengendalikan emosinya dan segel raja naga emas belum rusak. Sebaliknya, Tang Wulin dipengaruhi oleh Aura Gu Yue na, menjadi tenang dan pendiam. Semua emosi negatifnya tampaknya telah dibersihkan dengan bersih dari sistemnya selama momen paling membahagiakan dalam hidupnya ini. Karenanya, seorang pria harus memiliki seorang wanita di sisinya. Tang Wulin merasakan ini dalam-dalam. Dia memeluknya erat dan merasakan kehangatannya. Tubuh mereka tidak seperti orang biasa. Mereka tidak istirahat sepanjang malam. Dia menghela nafas panjang. Tang Wulin tidak bisa menghitung berapa kali mereka bercinta malam itu. Dia merasakan sinar matahari menyinari dirinya melalui jendela. Dia terus memeluknya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Gu Yue? Dia memanggil dengan lembut di samping telinganya. Hem, Gu Yue bergumam pelan. Matanya tertutup rapat sementara wajah cantiknya memerah. Aku cinta kamu. Tang Wulin melakukan ciuman ringan di bibirnya. Gu Yue akhirnya membuka matanya, memperlihatkan pupil ungunya yang berkilauan. Dia menatap tajam ke arah Tang Wulin di depannya. Dia sepertinya ingin merek memori dia ke dalam jiwanya. Dia menjawab dengan lembut, Aku juga mencintaimu. Tang Wulin memeluk sosok cantiknya dengan erat. Tubuhnya kembali berdenyut-denyut. Gu Yue sedikit cemberut. Tang Wulin terkejut dengan ini. Maaf saya. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menariknya mendekat. Ini adalah istana kekaisaran Bintang Luo. Kita? Kita harus pergi. Tang Wulin tercengang. Dia tiba-tiba teringat di mana mereka berada, dan hasratnya agak meredah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pancaran sembilan warna yang tampaknya telah mengambil bentuk. Gu Yue mengangkat lengannya dengan malas dan mengetuk cahaya itu dengan ringan. Pada saat yang sama, dia memuntahkan mutiara sembilan warna dari mulutnya. Usaran sepertinya segera muncul di sekitar Ratna. Itu menyedot semua pancaran dari luar dan melonjak ke tubuh mereka. Tang Wulin merasakan gelombang energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Garis keturunannya dibersihkan, dan jiwanya dimurnikan. Kekuatan jiwanya tumbuh dengan liar seperti air mancur panas yang memancar. Mereka bermandikan pancaran sembilan warna. Sisik mereka berangsur-angsur muncul dan menutupi tubuh telanjang mereka. Gu Yue menjauhkan pinggulnya. Dengan geraman lembut, dia akhirnya berpisah dengannya. Dia berbalik ke arah lain, sedikit malu. Chapter 1395 Wu Lin, Saya Cinta Kamu Tang Wu Lin merasa seperti yang dia lakukan setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga dengan Gu Yue na. Namun, tidak seperti yang terakhir kali, ini bukanlah peningkatan sementara. Sebaliknya, basis kultifasinya benar-benar meningkat. Gu Yue na bangkit dan berkata dengan lembut, Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Saat dia mengatakan ini, cahaya perak berkedip di sekitar tubuhnya saat elemen spasial melonjak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan dan menekan tempat tidur. Dengan kilatan cahaya perak, mereka menghilang dari tempat tidur pada saat yang bersamaan. Dengus teredam datang dari bawah tempat tidur. Setelah beberapa lama, Dai Yun, R. merangkak keluar. Karena ini adalah kamar tidurnya, bahkan ketika dia merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya, tidak ada jejak debu di tubuhnya. Namun, dia memiliki dua lingkaran hitam besar di matanya. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Bahkan ada sedikit teror. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia. Mereka bukan manusia. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil seolah dia kedinginan. Dia melihat tubuhnya yang lemah dan indah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menahannya. Apakah pria itu benar-benar manusia? Dia melihat akibatnya di tempat tidurnya. Pada saat itu, Dai Yun, R. merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dia telah memeras otak untuk membuat rencananya yang cerdik, tetapi dia akhirnya menjadi gaun pengantin wanita lain. Pada saat itu, dia ingin sekali menabrak dinding dan mati. Namun, dia juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika dia adalah wanita malam itu, apakah dia masih hidup? Pantas. Tidak heran jika dia menyukainya dan tidak ada yang lain. Mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka. Koma. Cahaya perak berkedip. Ketika mereka muncul kembali, Tang Wulin menyadari dengan kaget bahwa dia telah tiba di hutan bersama Guyu Ena. Tubuh mereka sama-sama tertutup sisik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Guyu Ena tertutup sisik naga perak. Namun, kontur tubuhnya yang menarik masih terlihat dengan sempurna. Meskipun mereka bersenang-senang di malam hari, Tang Wulin langsung merasa darahnya dibakar lagi. Dia secara naluriah memeluk pinggang rampingnya. Gu Yue. Ketika Gu Yue merasakan nafas panasnya yang menyengat, dia segera melompat karena terkejut. Dia tersipu dan berkata, apakah kamu tidak merasa cukup? Tidak. Aku tidak akan punya cukup uang bahkan untuk seumur hidup. Sebagai pemula, setelah dia baru saja merasakan keajaiban persatuan mereka, tidak mungkin dia tidak tergoda. Gu Yue Ena memberinya pukulan lembut. Kenapa kamu dengan Dayi Yun, R. Tang Wulin sedikit tertegun. Dia tiba-tiba teringat akan situasinya tadi malam. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah kembali ke markas Sekte Tang tadi malam. Oh ya, kami diserang oleh kultus roh kudus tadi malam. Penyerang kami adalah, dia menceritakan kejadian dari malam sebelumnya. Ketika dia mencapai bagian di mana dia kembali ke markas Sekte Tang untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengingat bagaimana dia berakhir di kamar tidur Dayi Yun, R. Dia bahkan kehilangan kendali atas emosinya untuk sesaat. Dia pasti memberimu sesuatu untuk dimakan yang membuatmu seperti itu. Dayi Yun, R. ini benar-benar. Ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa seseorang telah dengan sengaja merencanakan untuk melakukan sesuatu yang jahat dengan pria yang dirindukannya ini, Gu Yue tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arah Tang Wulin. Namun, tindakannya ini menggelitik hati Tang Wulin. Lengannya di sekelilingnya mulai berperilaku buruk lagi. Jangan bergerak. Gu Yue na meraih tangannya. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan merasakan kehangatannya. Aku bisa mendengar semua yang Na, R. katakan padamu. Dia mendesah pelan. Tang Wulin menjawab, apakah kamu terbangun karena tadi malam? Dimana Na, R.? Tang Wulin baru saja teringat pada Na, R. Gu Yue na mengangkat kepalanya, terlihat sedikit bingung saat dia menatapnya. Terkadang, bahkan aku tidak tahu apakah aku Gu Yue atau Na, R. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak bergabung dengannya karena aku ingin dia terus ada, bagaimanapun juga kita adalah satu tubuh. Dengan peningkatan dalam basis kultivasi saya, kami masih akan bergabung bersama. Tadi malam, sepertinya kita sudah menggabungkan sebagian besar dari diri kita sendiri. Petik 2 Awalnya, saya pikir jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kami, orang lain akan hilang sama sekali. Namun, saya tidak berpikir bahwa itu masalahnya sekarang. Setelah penggabungan tadi malam, kami sepertinya hidup berdampingan. Hanya ingatan kita yang digabungkan. Petik 2 Tang Wulin tercengang ini, dia kehilangan kata-kata. Gu Yue na melanjutkan, dia sangat menyukaimu. Aku mulai menyukaimu karena pengaruhnya sejak awal. Jika tidak, semua yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak membangunkanku. Aku seharusnya menahan rasa iriku juga. Jika saya tetap tidur, dia mungkin bisa membuat beberapa keputusan sendiri. Mungkin, kalian berdua bisa berakhir bersama. Petik 2 Maksud kamu apa? Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Gu Yue na menunduk dan tidak menatap mata Tang Wulin. Jika kita menjadi musuh suatu hari nanti, maukah kamu membunuhku? Tanpa ragu, Tang Wulin menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa menjadi musuh? Petik 2 Senyuman masam muncul di ujung bibir Gu Yue na. Dia memeluk Tang Wulin lebih erat. Kamu tidak mengerti. Bagaimana jika, suatu hari, saya memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia? Akankah kau tetap tanganmu melawanku bahkan saat itu? Petik 2 Tang Wulin berkata dengan ekspresi bingung, Saya tidak tahu. Hari itu tidak akan datang. Anda orang yang baik. Mengapa Anda menghancurkan dunia? Anda tidak bersama kultus roh kudus? Petik 2 Gu Yue na menarik nafas dalam-dalam dan mendorong Tang Wulin dengan lembut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan meskipun kita tidak mau. Ada juga beberapa tugas yang harus dilakukan apapun yang terjadi. Wulin, Suatu hari, kamu akan mengerti mengapa aku sangat kesakitan. Sejak saya bangun, saya masih harus memikul tanggung jawab yang menjadi milik saya. Ini adalah salah satu taman di dalam kota Starluo. Tinggalkan Starluo secepat Anda bisa. Saya bisa merasakan perang sudah dekat. Petik 2 Cahaya perak beriak lembut di tubuh indahnya. Hanya skala terbalik Raja Naga Emas yang tergantung di depan lehernya yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Jangan pergi. Tang Wulin mengambil langkah maju dan ingin menangkapnya. Namun, Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan sedih ke arahnya. Tubuhnya mulai memudar. Dengan apa yang kita miliki tadi malam, saya tidak menyesal lagi. Wulin, aku mencintaimu. Petik 2 Cahaya perak runtuh dengan sendirinya. Ruang itu melengkung, dan dalam sekejap mata, Gu Yue menghilang tanpa jejak. Melihat ruang kosong di hadapannya, tangan yang dulu memeluk tubuhnya kini hanya memeluk udara. Rasa kehilangan yang besar menggantikan perasaan bahagia yang dirasakan beberapa saat yang lalu. Mengapa dia dan Na, R begitu tertutup? Beban apa yang mereka pikul di pundak mereka? Itu pasti terkait dengan pagoda jiwa entah bagaimana, tapi aku sekarang adalah guru sekte Tang. Saya adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Tidak bisakah aku melindungi mereka? Petik 2 Mengapa mereka harus meninggalkan saya? Rasa sakit yang hebat menyerang hatinya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melemparkan pukulan ke udara. Ledakan Ledakan sonic yang dalam terdengar. Pukulannya telah menciptakan lubang hitam dengan diameter lebih dari 1 meter di udara. Kekuatan hisap yang luar biasa menarik Tang Wulin dengan sangat kuat sehingga dia tersandung ke depan. Kekuatanku, Tang Wulin dengan cepat menstabilkan tubuhnya sendiri dan melihat tinjunya sendiri dengan kaget. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum ini. Dia buru-buru memfokuskan semangatnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati segel Raja Naga Emasnya sendiri. Enam segel yang tersisa setelah segel ke-12 masih utuh. Namun, tubuhnya sempat mengalami beberapa perubahan aneh lagi. Meridian emas, tulang, dan organ dalamnya ditutupi dengan cahaya sembilan warna yang samar. Yang lebih mengejutkannya adalah inti jiwanya. Inti jiwanya telah membesar dua kali ukuran aslinya. Kekuatan jiwanya yang padat mencair sepenuhnya, tetapi yang aneh adalah inti jiwanya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik. Itu terhubung dengan lautan rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada inti jiwa lain di dalam lautan rohnya. Itu jauh lebih kecil dari inti jiwa aslinya, tetapi masih mampu berkomunikasi dengannya. Dia tahu apa arti inti jiwa kedua. Ini adalah tanda dari Hyper Douluo. Itu juga jalan yang harus diambil jika dia ingin menjadi Douluo Batas, chapter 1396 Pemberitaan. Selain itu, memiliki inti jiwa kedua berarti dia setidaknya harus berada pada tingkat judul Douluo. Dengan kata lain, bercinta dalam semalam telah membuatnya mengalami perubahan total dan mencapai peringkat judul Douluo dalam sekali jalan. Bahkan Tang Wulin berpikir bahwa ini tidak bisa dipercaya. Sepertinya terlalu mudah. Meskipun langkah kultifasinya sudah sangat cepat, dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar dua tahun untuk mencapai pangkat judul Douluo sambil memiliki dasar yang kuat. Namun, yang mengejutkan, dia telah mencapai prestasi itu pada saat itu juga. Ketegasan fondasinya tidak perlu disebutkan. Tidak setiap judul Douluo dapat memiliki inti jiwa kedua. Sekalipun itu hanya langkah pertama, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Memiliki inti jiwa kedua berarti bahwa dia tidak akan memiliki hambatan dalam kultifasinya sampai dia setidaknya berada di peringkat 95. Ketinggian yang mengejutkan ini berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan rasa sakit yang harus dia tanggung saat dia masih muda. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami transformasi yang aneh. Dia berdiri dengan hampa di tempatnya untuk sesaat. Ketika dia memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi dan semua yang telah terjadi sebelum ini nyata, hati Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tenang. Gu Yuena, dia pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Sebelumnya, dia mengira dia khawatir dia tidak akan bisa melindunginya, bahwa ada sesuatu yang mengancam keamanannya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya sekarang. Mereka berdua sudah cukup kuat. Dia memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang di belakangnya juga. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tangguh seperti Pagodaro atau bahkan Kultus Roh Kudus, bukan berarti dia tidak berdaya melawan mereka. Jika dia mau, dia bisa kembali ke sisinya jika dia mau. Juga, dengan basis kultivasi mereka saat ini, jika mereka melepaskan transformasi Dewa Naga, mereka bahkan dapat melarikan diri dengan nyawa mereka ketika menghadapi Limit Douluo, selama Limit Douluo itu bukan semu. Jadi, apa rahasia yang sulit dikatakannya? Tidak mudah baginya untuk mencoba menemukan jawabannya. Dia hanya bisa memikirkan semuanya saat dia pergi. Bagaimanapun, dia harus menjadi lebih kuat. Tang Wulin lebih yakin akan hal ini dari sebelumnya. Hanya jika dia cukup kuat dia bisa membantu Guyuena ketika rahasianya yang dirahasiakan akhirnya muncul. Rasa sakit di hatinya berangsur-angsur meredah, dan keanggunan yang menawan kembali padanya. Tadi malam sungguh luar biasa baginya. Juga, dia memahami motif Dai Yun R untuk melakukan apa yang dia harus lakukan padanya. Untuk putri ini, dia tidak dapat menemukan dalam hatinya untuk membencinya. Selain itu, justru karena tindakannya itulah dia dan Guyuena bisa berkumpul. Jika tidak, dia tidak tahu kapan dia akan melihat kekasihnya lagi. Sekarang setelah dia memikirkannya, segalanya tampak agak aneh. Pagi telah pecah dan dia tidak berada di markas Sekte Tang. Yali pasti sangat khawatir. Dia memutuskan untuk kembali sebelum hal lain. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari perangkat jiwa penyimpanannya dan keluar dari taman. Setelah memastikan posisinya, dia buru-buru kembali ke markas Sekte Tang. Dia baru saja melangkah ke dalam gedung ketika sebuah cahaya melintas di depan matanya. Roh Kudus Douluo yang tampak cemas muncul di hadapannya. Ibu, Tang Wulin menyapanya dengan tergesa-gesa. Roh Kudus Douluo mengamatinya. Tiba-tiba, matanya menunjukkan keterkejutan, apa yang telah kamu lakukan. Mengapa saya merasa aura Anda entah bagaimana menguat. Petik 2. Basis budidayanya baru saja naik ke peringkat judul Douluo, jadi cincin jiwa adalah satu-satunya hal yang dia kurang saat ini. Kekuatan spiritual Tang Wulin belum terbiasa menyembunyikan basis kultifasinya sendiri. Ekspresinya sedikit canggung. Ibu, mari kita bicara di dalam. Roh Kudus Douluo melihat bahwa dia memiliki topik yang menyakitkan dan memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia menariknya kembali ke kamarnya. Saya sangat khawatir. Di pagi hari, Sie-Sie pergi untuk mengetuk pintu Anda. Saat dia masuk, dia tidak bisa menemukanmu. Hanya ada dua sirkuit jiwa di sana yang lolos bahkan dari deteksi saya. Saya segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Untungnya, Anda berhasil kembali utuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Roh Kudus Douluo bertanya dengan tergesa-gesa. Tang Wulin terdiam dan memutuskan untuk menceritakan semuanya padanya. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya menganalisis pikiran Gu Yue Na saat ini. Ibu, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Ini tentang aku dan Gu Yue, dan juga Na'er. Roh Kudus Douluo berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Tang Wulin membutuhkan bantuannya dalam menganalisis apa yang terjadi pada Gu Yue dan Na'er. Juga, dia memiliki kepercayaan penuh pada ibu baptisnya ini. Tanpa dia, dia akan mati di tangan Raja Dunia bawah Douluo Haluosa sehari sebelumnya. Hilangnya Anda tadi malam terkait dengan mereka. Ekspresi kaget muncul di mata Yali. Tang Wulin menggaruk kepalanya sambil memasang ekspresi canggung. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kepergianku dari sini. Tapi mereka akan muncul setelah itu. Biar saya mulai dari atas. Petik 2 Di sana, dia mulai dengan bagaimana dia dan Na'er mengenal satu sama lain sejak mereka masih muda. Dia bercerita tentang bagaimana dia bisa mengenal Na'er dan membawanya pulang. Kemudian, ia melanjutkan dengan cerita hilangnya Na'er. Orang tuanya meninggalkannya, Wu Zangkong yang menyukainya, dan akhirnya masuk ke Akademi Shrek. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia pada dasarnya meninggalkan proses kultifasinya. Dia fokus pada hubungan antara dia, Gu Yue, dan Na'er. Dia juga memberitahunya tentang mereka berdua yang muncul setelah itu dan bergabung ke Gu Yue Na. Semakin roh kudus Douluo mendengarkan, semakin jantungnya berdebar kencang. Dia memandang Tang Wulin, dan ekspresinya bingung. Seseorang dengan dua jiwa, yang dapat terpecah menjadi individu yang berbeda dan bergabung menjadi satu lagi. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Yali tanpa ragu. Terkejut dengan kata-katanya, Tang Wulin berkata, kamu belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Yali menggelengkan kepalanya. Tidak, dan saya yakin tidak ada catatan tentang ini di buku sejarah manapun. Ini pasti semacam mutasi. Ini istimewa dan bahkan mungkin unik. Petik 2 Ada catatan yang menguraikan kejadian di mana makhluk jiwa dibudidayakan menjadi manusia. Misalnya, pendiri Sekte Tang, istri seribu tangan Douluo Tang San. Dikatakan bahwa dia awalnya adalah kelinci tulang lunak berusia ratusan ribu tahun yang dibudidayakan menjadi manusia. Petik 2 Ketika dia mendengar ini, hati Tang Wulin bergetar. Apakah dia tidak berbicara tentang ibu kandungnya? Yali melanjutkan, Namun, bahkan jika makhluk jiwa dibudidayakan menjadi manusia, tidak mungkin menjadi dua orang, apalagi memiliki beberapa episode Sizofrenia. Juga, garis keturunannya terkait erat denganmu, dan dia bahkan memberitahumu tentang Dewa Naga. Saya tidak ingat perpustakaan Akademi Srek menyimpan catatan apapun tentang Dewa Naga. Cerita ini mungkin nyata, tetapi kemungkinan besar dia yang mengarangnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Anda terkait dengannya. Itulah sebabnya banyak hal telah terjadi. Saya tidak pernah tahu bahwa asal-usul Na, R begitu misterius. Petik 2. Saat itu, Na, R telah menunjukkan bakat luar biasa ketika dia belajar dengan Saudara Ming. Kecepatan peningkatannya sama seperti yang Anda tampilkan baru-baru ini. Saat itu, Brother Ming dan saya mengira dia telah menemukan penggantinya. Saudara Ming bahkan berpikir untuk menyerahkan posisi Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut kepada gadis kecil Na, R di masa depan. Jiwa bela dirinya adalah tombak naga perak. Jika jiwa bela diri Gu Yue bukanlah sebuah elemental control, tapi Silver Dragon King, seperti yang kau katakan, maka mereka mungkin benar-benar memiliki jenis hubungan yang baru saja kau bicarakan. Petik 2. Tapi itu aneh. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga mereka? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah bertemu keluarga mereka. Aku hanya tahu bahwa Na, R dibawa pergi oleh anggota keluarganya saat itu, dan Gu Yue pasti dari keluarga kaya. Setelah itu, kami berpisah. Dia selalu sangat misterius. Setiap kali kami bertemu, dia tampak sedih, terutama setelah festival kencan. Dia terus mengatakan sesuatu seperti, dia tidak bisa bersamaku. Petik 2. Yali menatap Tang Wulin dalam-dalam. Tatapannya sedikit aneh. Kamu sangat mirip dengan saudara Ming saat itu, tetapi perempuan sekarang ini. Mereka lebih berani dari kita dulu. Petik 2. Wajah Tang Wulin memerah. Ibu, tawa keluar dari mulut Yali. Jangan terlalu memikirkannya. Saya akan melakukan analisis sederhana tentang ini untuk Anda. Pertama, menurutku gadis muda Gu Yue na ini tidak ada artinya bagimu, dan dia sangat menyukaimu. Jika tidak, dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada Anda. Juga, saya pikir ada dimensi yang lebih dalam-dalam hubungan antara kalian berdua. Jika tidak, saya belum pernah mendengar sesi bercinta antara master jiwa pria dan wanita yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang dari Sol Douluo ke judul Douluo. Itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Petik 2. Dengan dua poin ini, aku dapat menegaskan bahwa bagaimanapun situasinya, dia tidak bermaksud untuk menyakitimu dan dia benar-benar menyukaimu. Adapun rahasia apa yang dia simpan, kita hanya bisa menunggu dia mengungkapkannya. Terlalu sulit bagi kami untuk mengetahuinya sekarang. Ketika Anda kembali, cobalah memobilisasi beberapa pasukan sekte Tang untuk menyelidiki keluarganya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Anda, misalnya, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Dia memberi Anda segalanya dan menyelamatkan hidup Anda ketika Anda dalam bahaya beberapa kali. Apalagi yang kamu butuhkan apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang menjadi lebih kuat. Jika dia benar-benar dalam bahaya, Anda bisa membantunya saat itu. Masalahnya tidak bisa menjadi masalah selamanya. Waktunya akan tiba ketika harus ditangani. Ketika hari itu tiba, kebenaran akan tersingkap secara alami. Juga, chapter 1397, Melarikan Diri. Saat dia mengatakan ini, Yali berhenti sejenak. Dia memandang Tang Wulin dengan senyum setengah terbentuk dan berkata, Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya, saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti bahwa ketika seorang gadis menyerah kepada seorang pria untuk pertama kalinya, sikapnya terhadap pria itu akan pasti berubah. Dia akan mengingatnya selamanya, dan dalam kasus yang lebih serius akan memandang orang itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Perselingkuhan antara pria dan wanita adalah bagian penting dari hubungan. Petik 2 Secara keseluruhan, Anda berdiri untuk mendapatkan yang terbaik. Tang Wulin menatap roh kudus Douluo di hadapannya dengan mulut ternganga. Baru pada akhirnya dia menyadari bahwa ibu baptisnya sedang mengejeknya. Saat dia merasa tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis, dia menjawab, Ibu, haruskah ibu melakukan ini padaku? Saya benar-benar merasa tertekan. Petik 2 Yali berkata sambil tersenyum, apalagi yang membuat saya depresi. Seorang putri mendorong dirinya ke dalam pelukan Anda, dan Anda berdua mendorongnya ke bawah tempat tidur. Seorang wanita muda yang baik telah memberikan dirinya kepada Anda dan membantu Anda meningkat ke peringkat judul Douluo. Mengapa Anda merasa sedih? Bisakah dia kabur? Dia mungkin hanya akan mencintaimu sepanjang hidupnya. Jika cinta di antara Anda berdua bertahan, tidak perlu berada di sisi satu sama lain setiap hari. Apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Petik 2 Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak menceritakan semuanya padanya. Dia entah bagaimana merasa bahwa ibu baptisnya memandangnya secara berbeda sekarang. Dia merasa seperti playboy di bawah tatapannya. Senyum di wajah Yali melebar. Saat ini, yang ingin saya ketahui adalah apa yang Anda rencanakan dengan putri itu. Anda pernah melihatnya, semuanya, dan Anda berdua bahkan meringkuk bersama. Meskipun Anda tidak benar-benar melakukannya, dia tetaplah seorang putri. Apakah dia akan membiarkanmu pergi? Petik 2 Tang Wulin berkata sambil menatap dengan mulut ternganga, Apa, lalu apa yang harus saya lakukan? Yali berkata, Kekaisaran bintang luor ramah terhadap sekte Tang. Sebenarnya bukan masalah besar bagimu untuk menikahinya. Bagaimanapun, dengan status Anda, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang Anda memiliki beberapa istri. Kamu juga bisa menjadi ayah bagi banyak anak di masa depan. Petik 2 Tang Wulin merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia kehilangan kata-kata. Dia menghabiskan waktu lama dalam keheningan sebelum dia berhasil berbicara. Ibu, apakah semua ibu di bawah langit menginginkan putra mereka memiliki lebih banyak istri dan menjadi ayah dari banyak anak? Yali tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, saya akhirnya memiliki seorang putra. Jadi, wajar jika saya ingin memiliki banyak cucu dan cucu di masa depan. Manfaat terbesar menjadi limit douluo adalah saya punya banyak waktu untuk membantu Anda menjaga anak-anak Anda. Petik 2 Tepi bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Ibu, aku menyesal memberitahumu semua ini. Yali memutar matanya, penyesalan. Terlambat untuk itu sekarang. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk melamar pernikahan? Di istana, maksudku. Petik 2 Tidak, tolong jangan. Tang Wulin terkejut. Ibu, bisakah kamu berhenti mengejekku? Saya pikir kita harus meninggalkan Starluo secepat mungkin dan kembali ke rumah dengan cepat. Saya ingin segera pergi. Petik 2 Melihat rasa malunya, Yali tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah merasa sebahagia ini sejak dia mengadopsi anak baptis ini. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuknya. Yali bertanya sambil tersenyum. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, apa yang harus saya tanggung jawab? Aku sudah bersikap baik dengan tidak memintanya bertanggung jawab. Petik 2 Yali berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita benar-benar harus bergerak. Kalau tidak, kita akan berada dalam sup panas jika kita dipanggil oleh keluarga kerajaan untuk ini. Petik 2 Tang Wulin telah memilih untuk lari pada akhirnya, meskipun dia sedikit kecewa karena diejek. Namun, nasihat Yali sebagai pengamat masih sangat menghiburnya. Terutama ketika dia mengatakan bahwa Guyuena akan mencintainya seumur hidup, itu sangat menenangkannya. Dia menghubungi Smilei Vesdouluo. Awalnya, rencana mereka adalah pindah setelah beberapa hari. Tang Wulin bahkan mengundang beberapa orang untuk sesi sparing. Namun, dia merasa bahwa yang terbaik adalah mereka pergi secepat mungkin, mengingat situasinya. Dai Yun, R telah menggunakan obat biusnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bahkan mungkin memobilisasi sumber daya kekaisaran untuk memaksanya tetap tinggal. Oleh karena itu, sesi perdebatan dengan Long Yue dan yang lainnya tampaknya tidak sepenting sekarang. Dia pergi menemui Smilei Vesdouluo untuk memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Starluo bersama rekan-rekannya hari ini untuk kembali ke benua Douluo. Meskipun Smilei Vesdouluo sedikit terkejut, dia buru-buru mengaturnya. Pada tengah hari, Tang Wulin dan rekan-rekannya sudah dalam perjalanan keluar dari kota Bintangluo dengan kendaraan Sekte Tang. Kekaisaran Bintangluo, di istana. Apa? Dai Tianling menatap putrinya di hadapannya. Ekspresinya adalah tontonan untuk disaksikan. Awalnya, ketika dia melihat lingkaran hitam di sekitar mata putrinya, dia merasa patah hati. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Yun, Er telah gagal dan orang lain menggulung sepray dengan Tang Wulin tadi malam, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah istananya. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa terdeteksi? Dia bahkan menugaskan seseorang untuk mengawasi kamar sepanjang malam. Itu sangat memalukan. Dia hampir pingsan karena menahan napas karena marah. Dia terhuyung dan duduk di kursinya. Ketika Dai Yun, Er melihat ekspresi mengerikan ayahnya, dia terkejut. Dia dengan cepat mendekatinya. Dia memijat dadanya dan dengan ringan memukul punggungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memalukan. Dai Tianling melolong. Cukup memalukan bagi putrinya untuk menawarkan dirinya kepada seseorang. Tetapi sekarang dia telah gagal dan orang itu pergi begitu saja. Ini benar-benar. Dai Yun, Er berkata dengan rasa takut yang membekas. Ayah, sebenarnya, saya merasa beruntung. Tang Wulin, dia, dia bukan manusia. Mereka tidak berhenti sama sekali sepanjang malam. Tempat tidur saya hampir roboh. Jika itu aku, aku akan. Dai Tianling sedikit tertegun. Pria adalah makhluk sensitif dalam hal kehebatan mereka di tempat tidur. Dia memandang putrinya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan sebagai penguasa suatu negara, dia bingung sekarang. Dia tidak bisa menyalahkan Tang Wulin karena putrinya yang secara praktis menculiknya di sini. Menurut rencana, dia seharusnya menangkap mereka dengan tangan kosong di kamar tidur. Dengan begitu, dia bisa memaksa Tang Wulin menikahi Dai Yun, Er. Namun, dengan hasil saat ini, bagaimana dia harus bertindak? Ayah, aku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dai Yun, Er cemberut. Yang mulia, ada laporan. Iring-iringan sekte Tang baru saja meninggalkan kota Bintang Luo. Petik 2. Mereka meninggalkan. Dai Tianling tertegun, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menghela nafas panjang. Kurasa bagus juga mereka pergi. Sebenarnya, dia khawatir Tang Wulin akan datang untuk mencari penjelasan. Dia akan menuduh putrinya membiusnya, dan seluruh masalah ini akan semakin memalukan. Sekarang setelah Tang Wulin melarikan diri, masalah itu akan segera berakhir. Itu satu-satunya cara. Yun, Er, aku akan memilih pelamar yang cocok untukmu. Dai Tianling menghela nafas panjang. Saat ini, dia sepertinya telah menua. Dai Yun, Er menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, ayah. Yun, Er tidak akan menikahi siapapun. Yun, Er akan tetap di sisi Anda dan menjaga Anda. Ayah? Yun, Er salah di sini. Aku telah membuatmu khawatir. Petik 2, Setelah mereka keluar dari kota bintang Luo dan mobil-mobil berada di jalan raya, Tang Wulin akhirnya merasa lega. Kami berhasil, entah bagaimana. Smilei Fes Douluo berada di mobil yang sama dengannya. Setelah mengalami serangan mendadak Raja Dunia bawah Douluo, Dia hanya merasa nyaman jika dialah yang secara pribadi mengawal Tang Wulin ke kapal. Basis kultifasinya tidak sekuat roh kudus Douluo. Akibatnya, dia tidak menyadari bahwa Master Sekte di sampingnya telah menembus ke peringkat judul Douluo tanpa sepengetahuannya. Master Sekte, kamu terlihat bermasalah. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Tanya Hu Jie. Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit. Bukan apa-apa. Saya khawatir tentang situasi di benua Douluo. Pemujaan roh kudus jauh lebih kuat dari yang kita duga. Fondasi Sekte Tang ada di sana. Saya hanya akan merasa nyaman jika saya kembali secepat mungkin. Petik 2, Hu Jie mengangguk dengan ekspresi muram. Itu benar. Saya tidak berpikir bahwa Raja Dunia bawah Douluo masih hidup. Dengan ahli di pihak mereka, itu benar-benar memberi kami banyak masalah. Saya rasa dia adalah Kaisar dari satu Kaisar, dua Raja, dan empat hirarki Raja Surgawi dari kultus roh kudus. Saya khawatir akan jarang menemukan seseorang dari benua yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Tanpa Atlas Douluo, saya khawatir dia adalah orang yang paling kuat sekarang. Petik 2, Tang Wulin saat ini memiliki gagasan tentang peringkat limit Douluo. Ketika dia memikirkan tentang kejadian kemarin, Tang Wulin mengangguk setuju total, kekuatan Raja Dunia bawah Douluo memang melebihi manusia. Ketika saya kembali, saya akan membahas hal ini dengan Yang Mulia Yang Asmara tentang rencana masa depan kita. Jika pagoda roh benar-benar bersekongkol dengan kultus roh kudus di tingkat yang lebih tinggi, maka seluruh benua pasti akan menemui bencana besar. Petik 2, Hu Jie berkata, Paling tidak, saya tidak berpikir ada seorang pun di antara ahli tingkat tinggi yang bisa melawannya. Seorang dewa semu setara dengan tiga dewa. Bahkan dengan roh kudus Douluo, mereka membutuhkan setidaknya dua limit Douluo untuk melawan Raja Douluo dunia bawah ini. Namun, ada juga ahli lain dalam kultus roh kudus. Pagoda jiwa memiliki rahasia tersembunyi yang kaya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya kecuali mereka dipaksa untuk memainkan kartu terkuat mereka. Perjalanan mereka lancar. Tidak ada rintangan atau serangan mendadak dari kultus roh kudus. Akhirnya, Tang Wulin membawa rekan-rekannya ke pantai. Kapal selam sudah menunggu mereka di laut. Mereka menghubungi Long Yuxue, dan kapal selam itu muncul untuk menyambut mereka. Hallmaster Hu, saya harus membebani Anda dengan masalah Star Luo. Kata Tang Wulin kepada Hu Jie. Hu Jie terkekeh. Sekte Guru, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kultus roh kudus. Aku percaya padamu dan rekanmu. Karenanya, Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Anda adalah harapan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Chapter 1398, Armada Federal. Kemenangan dalam pertempuran lima dewa telah meningkatkan reputasi Tang Wulin di seluruh benua. Dia telah menjadi nama rumah tangga di tiga benua besar, yaitu Dou Luo, Bintang Luo, dan Dou Spirit. Kembalinya dia kali ini akan membawa tantangan baru yang harus dia hadapi. Dia akan memiliki lebih banyak tanggung jawab juga, tapi dia juga tumbuh lebih kuat. Kultus roh kudus memahami bahaya dan masalah yang mungkin dia bawa kepada mereka. Untuk alasan ini, mereka mengirimkan pembangkit tenaga super kuat seperti Raja Dunia bawah Dou Luo untuk menghadapinya sebagai langkah pencegahan. Orang bisa tahu betapa khawatirnya mereka terhadap pertumbuhan dan kemajuan Tang Wulin. Di mata Hu Jie, Master Sekte ini pasti akan menjadi limit Dou Luo di masa depan. Faktanya, dia akan lebih dari sekedar limit Dou Luo biasa. Kapal selam itu berlabuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Smilei Ves Dou Luo yang berdiri di tepi pantai, Tang Wulin dan rekan-rekannya menaiki kapal selam secara berurutan. Pintu palka ditutup, dan kapal selam itu perlahan tenggelam ke laut mirip ikan paus raksasa. Setelah menjalankan misi diplomatik ke Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo selama beberapa waktu, Tang Wulin akhirnya menyelesaikan misinya. Seseorang bahkan bisa menggambarkan penyelesaian misi sebagai pencapaian yang berlebihan. Saat ini, dia akhirnya bisa dianggap sebagai guru Sekte Tang yang diterima oleh seluruh Sekte Tang. Tang Wulin, Anda harus memanfaatkan waktu Anda untuk berkultivasi selama perjalanan pulang ini. Keraih kesempatan dan jangan biarkan gangguan apapun selama perjalanan sehingga Anda dapat menstabilkan peringkat Anda sebagai persiapan untuk memadukan cincin jiwa kesembilan Anda. Anda akan menjadi judul Dou Luo sejati, kata Yali kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Dia berubah dari menjadi sage jiwa menjadi judul Dou Luo dalam waktu singkat selama enam bulan selama perjalanannya untuk mengunjungi dua kerajaan. Pada saat yang sama, dia telah menyelesaikan fusi dari armor perang tiga kata miliknya sehingga perubahannya drastis. Meskipun dia selalu berkultivasi dengan susah payah, kemajuan yang dia buat dalam peningkatan basis kultivasinya benar-benar luar biasa. Perjalanan pulang akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Jadi, ini adalah waktu yang ideal baginya untuk terlibat dalam kultivasi tertutup. Jika tidak, akan sulit baginya untuk melakukan kultivasi tertutup setelah dia kembali. Karena reputasinya, dia sekarang harus menangani lebih banyak tugas untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Roh Kudus Dou Luo juga membutuhkan kultivasi pintu tertutup. Dia ingin naik ke pangkat semi-demigot secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai limit Dou Luo yang sebenarnya. Sejak memiliki Tang Wulin sebagai putranya dan naik menjadi limit Dou Luo, dia merasa seperti terlahir kembali. Di Kekaisaran Bintang Luo, Kota Bintang Luo, Dai Yun, R. menatap kekejauhan saat dia berdiri di observatorium di atas gedung tertinggi di istana. Air mata mengalir di matanya yang cerah. Lagi pula kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Brother Wulin, saya berharap Anda baik-baik saja. Petik 2, kapal selam itu maju pesat di laut. Meskipun kapal selam itu sangat besar, itu seperti biji jagung di laut yang luas. Semua orang termasuk Tang Wulin berkultivasi dengan susah payah di kabin mereka. Yuanen Yehui dan Ye Singlan bekerja keras untuk membantu rekan-rekan mereka yang lain menyelesaikan armor perang tiga kata yang tersisa. Menurut perkiraan mereka, semua armor pertempuran tiga kata dari tujuh monster akan selesai pada saat mereka tiba di benua Dou Luo. Saat itu, seluruh skuadron akan dihidupkan kembali. Mereka berkultivasi dengan lebih banyak usaha sekarang daripada sebelumnya. Penampilan Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa tidak hanya membangkitkan orang luar tetapi juga sangat memotivasi rakyatnya sendiri. Pertumbuhannya benar-benar cepat sehingga kekuatan jiwanya melampaui yang lain. Yuanen Yehui dan Ye Singlan hampir mencapai delapan cincin. Mereka akan segera mencapai terobosan. Ketika terobosan selesai, mereka akan menyatu dengan jiwa roh rumput abadi mereka. Menggunakan cincin jiwa berusia ratusan ribu tahun mereka, mereka kemudian dapat meningkatkan basis kultivasi mereka selangkah lebih maju. Di sisi lain, Long Yuksue dan anggota unit Dewa Darah meningkatkan diri mereka dengan kecepatan yang cukup mengesankan selama periode ini juga. Long Yuksue dan Jiang Wu Yue sangat bagus. Mereka membuat kemajuan luar biasa setelah menerima bimbingan dari roh kudus Douluo. Mengikuti jejak Tang Wulin, seseorang akan tetap bersahaja meskipun sudah ada kemajuan. Itu karena targetnya sepertinya selalu selangkah lebih maju. Ham, sebuah dengungan yang dalam terdengar tiba-tiba. Itu membangunkan Tang Wulin dari meditasinya. Apa itu tadi? Sirene, Tang Wulin membuka matanya perlahan dan berdiri dengan sedikit bingung. Tidak ada yang berani mengganggunya karena dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Namun, pendengarannya yang tajam mendeteksi sirene tersebut. Bukan hanya dia, tetapi tujuh monster serek lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka di kabin mereka. Apa yang terjadi? Tang Wulin mengangkat komunikator yang terletak di lorong menuju kabin. Dia kemudian bertanya tentang ruang kendali kapal selam. Melapor ke Master Sekte, navigator sonar jarak jauh kami telah mendeteksi armada kapal yang besar. Kami sedang melakukan survei untuk informasi lebih lanjut. Petik 2. Sonar jiwa adalah perangkat penting yang digunakan untuk mendeteksi ancaman apapun sebelumnya. Kemudian menyampaikan informasi melalui gelombang suara di bawah laut. Ketika pertama kali dikembangkan, itu terutama menargetkan deteksi makhluk jiwa di laut. Semua kapal penting angkatan laut dilengkapi dengan itu. Sonar jiwa Sekte Tang adalah yang paling maju dalam perkembangannya, dan fungsinya untuk menjadi mata kapal selam. Di kedalaman laut, sonar dibutuhkan untuk pengintaian agar bisa menghindari musuh jika perlu. Aku segera menuju ke ruang kontrol. Tang Wulin melambaikan tangannya sekali pada teman-temannya yang keluar dari kabin mereka. Dia memimpin mereka saat mereka berjalan menuju ruang kendali. Sie-sie ada di sisi Tang Wulin. Dia bertanya dengan lembut, itu tidak mungkin, bukan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam, sulit untuk mengatakannya. Jika armada kapal angkatan lautnya besar, maka saya khawatir tidak ada kemungkinan lain. Aku benar-benar tidak menyangka itu akan terjadi secepat itu. Yue Zheng Yu sedang berjalan di sisi yang berlawanan. Jika itu masalahnya, maka kita akan mendapat masalah besar. Kami baru saja meninggalkan benua Bintang Luo. Target utama mereka tentu saja kekaisaran Bintang Luo. Saya khawatir Bintang Luo belum menyelesaikan persiapan mereka. Masalah utama di sini adalah bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang kedatangan armada federal. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Menurut teknik pengawasan yang tersedia sekarang, hanya federasi yang mampu melakukan pemantauan jarak jauh menggunakan satelit luar angkasa mereka. Kerajaan Bintang Luo dan Dou Spirit belum dilengkapi dengan teknologi seperti itu. Mereka hanya dapat mengandalkan radar tetapi jangkauannya agak terbatas. Selain itu, armada federal memiliki sistem antiradar, sehingga mereka dapat mendekati musuh tanpa mereka sadari. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika serangan mendadak armada federal berhasil dan perang berjalan lancar, maka misi yang baru saja mereka selesaikan akan sia-sia. Setelah Kekaisaran Bintang Luo dihancurkan, Kekaisaran Rohdow saja tidak akan mampu menahan serangan armada federal bahkan dengan senjata kelas atas yang dipasok oleh sekte Tang. Tang Wulin berbicara, kita akan berdiskusi lebih lanjut di ruang kontrol setelah kita mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Tidak perlu panik. Karena itu, kami beruntung telah menemukan armada federal hanya secara kebetulan. Petik 2. Segera, kelompok itu tiba di ruang kendali utama. Kapten memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia buru-buru maju begitu dia melihat Tang Wulin. Master Sekte. Tang Wulin bertanya, bisakah kita memastikan asal armada dan ukurannya? Kapten berbicara dengan suara yang dalam, kami tidak dapat melakukannya saat ini karena jaraknya terlalu jauh. Namun, dengan menggunakan sonar kami, kami telah menentukan bahwa itu adalah benda besar yang bergerak di permukaan laut. Apalagi ada lebih dari satu. Satu-satunya kemungkinan adalah armada angkatan laut. Berdasarkan pengalaman saya, hanya federasi yang mungkin memiliki armada angkatan laut sebesar ini. Jadi, Tang Wulin mengangguk sedikit. Dicatat, adakah cara agar kita bisa menghubungi Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Rohdow? Petik 2. Kapten itu menggeleng. Tidak, kami tidak dapat mengirimkan sinyal apapun saat kami berada di bawah laut. Meskipun kami tidak terlalu jauh dari Kekaisaran Bintang Luo, kami hanya dapat melakukan kontak di permukaan. Namun, kehadiran kami pasti akan diketahui mengingat radar dan sistem sonar federasi yang canggih. Kami akan berada dalam bahaya. Armada Federal dilengkapi dengan kapal perang anti kapal selam khusus yang memiliki jangkauan serangan seribu meter. Begitu mereka mengunci kita sebagai target mereka, mustahil bagi kita untuk melarikan diri. Menurut deteksi sonar saat ini, ada lebih dari 100 kapal di Armada Federal. Selain itu, ada banyak kapal angkatan laut berskala super besar dengan kekuatan penghancur yang pasti tidak bisa kami tandingi. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Situasi tiba-tiba berubah menjadi yang terburuk. Dia benar-benar tidak pernah menyangka masalah ini akan menjadi mendesak seperti itu, chapter 1399, respon. Kita harus memprioritaskan menyembunyikan kehadiran kita dulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan kita atau kita akan berada dalam masalah besar. Tang Wulin mengirimkan pesanan pertamanya. Jika mereka ditemukan oleh Armada Federal, hal ini mungkin bisa menimbulkan kecurigaan pihak lawan dan mengakibatkan Armada segera melancarkan serangan. Jika itu masalahnya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Saya harus tetap tenang. Semakin saya prihatin, semakin tenang saya. Petik 2. Tang Wulin dan teman-temannya tidak pernah berpartisipasi dalam perang sungguhan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan jantung mereka berdebar-debar menghadapi datangnya pertempuran yang tiba-tiba. Kemampuan individu mereka tidak layak disebutkan sebelum mesin perang seperti Armada Federal. Tang Wulin sangat sadar bahwa paling penting baginya untuk tetap tenang saat ini. Dia tahu bahwa apapun yang dia putuskan untuk dilakukan untuk mengelola situasi ini pada saat ini akan memengaruhi seluruh perang yang terjadi setelahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, ada beberapa hal yang harus kita tangani sekarang. Pertama, kita harus memastikan apakah pendatang baru ini memang Armada Federal karena ini sangat penting. Jika itu hanya kumpulan besar makhluk jiwa laut yang berenang, kita akan membuat kesalahan besar. Kedua, kita harus memberi tahu Star Luo Empire secepat mungkin sehingga mereka dapat mulai membuat persiapan yang diperlukan. Ketiga, dan juga tugas terpenting, kita harus mencari cara untuk mengulur waktu untuk kekaisaran. Petik 2. Kapten berpikir sejenak. Tatapannya menunjukkan ekspresi kekaguman. Sama seperti yang dikatakan Tang Wulin, mengingat betapa pentingnya waktu, ketiga tugas ini adalah yang paling penting untuk mereka lakukan saat ini untuk membantu Star Luo Empire menanggapi krisis dengan kemampuan terbaik mereka. Kedengarannya mudah, tetapi bisakah itu benar-benar dilakukan? Tang Wulin bertanya kepada kaptennya, bisakah kapal selam kita menentukan apa mereka tanpa ketahuan? Tanpa ragu sedikitpun, kapten itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Meskipun sistem sonar kami canggih, perlengkapan federasi juga canggih. Kami hanya memiliki sedikit keuntungan yang memungkinkan kami mendeteksi mereka dari jarak yang sedikit lebih jauh. Jika ini benar-benar armada federal, mereka pasti dapat memperhatikan kami ketika kami mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut tentang mereka. Ketika mereka melakukannya, mereka akan mengirimkan armada anti kapal selam untuk menangani kami. Akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri begitu kita bertunangan. Armada sebesar ini tentunya akan memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan laut dalam skala besar. Pada saat itu, kita akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar saat dia menarik nafas dalam-dalam lagi. Sepertinya tidak ada cara lain. Saya harus menyelidikinya sendiri. Pada titik ini, dia segera berbalik dan melihat ke arah roh kudus Douluo yang telah mengikuti mereka ke dalam ruangan. Ibu, aku takut aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ke kerajaan bintang luo. Dalam hal terbang, Anda adalah yang tercepat. Kami akan tetap berhubungan melalui komunikator jiwa. Saya akan memberi tahu Anda segera setelah kami mengetahui apakah ini armada federal, dan kemudian, Anda akan memberi tahu kekaisaran secepat mungkin sehingga mereka dapat bersiap. Petik 2. Apakah Anda akan memata-matai mereka secara pribadi? Jangan, radar federasi sangat maju, dan pasti akan ada limit Douluo yang mengasumsikan komando pribadi dalam armada skala ini. Akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri, kata roh kudus Douluo segera. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, sebaliknya, sendirian, saya akan menjadi target terkecil. Selain itu, kami tidak dapat mengambil risiko mengekspos kapal selam kami karena itu adalah satu-satunya rute pelarian kami. Itu keputusanku. Dia segera mengirimkan pesanan tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari roh kudus Douluo. Kaka, kamu tidak seharusnya pergi. Biar aku yang menanganinya. Sye-sye tiba-tiba berbicara, jiwa bela diri saya memungkinkan saya untuk menyembunyikan diri saya di celah antara ruang angkasa, jadi bahkan radar belum tentu dapat mendeteksi keberadaan saya. Terlebih lagi, saya hanya perlu melihat dari kejauhan, dibandingkan dengan Anda yang menjadi pusat perhatian. Jauh lebih mudah bagiku untuk bersembunyi. Petik 2. Jiwa bela diri Sye-sye adalah naga ruang waktu, yang memungkinkannya menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Sejak kebangkitan kedua jiwa bela dirinya, kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial. Selain itu, dia adalah master jiwa pertempuran tipe agility dan diahli dalam seni mata-mata. Tang Wulin bertukar pandang dengannya. Pada titik ini, tidak ada waktu untuk ragu. Dia hanya perlu merenung sejenak sebelum dia menyadari bahwa memang lebih cocok untuk Sye-sye pergi daripada dirinya sendiri. Baik, pergilah. Kami akan siap membantu Anda setiap saat. Ingat, jika terdeteksi, Anda harus mengalihkan perhatian mereka ke arah yang berlawanan dengan kapal selam. Kami akan menuju dan membantu Anda. Petik 2. Penuh dengan keyakinan? Sye-sye menjawab, jangan khawatir. Saya akan memastikan bahwa saya tidak ditemukan. Hanya detektor kekuatan jiwa yang memiliki peluang untuk mendeteksi keberadaan saya, dan tidak mungkin untuk menentukan lokasi saya dengan tepat. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dalam-dalam. Waktu melawan kita, jadi kamu harus segera pergi. Ibu, kamu harus pergi sekarang juga. Petik 2. Roh Kudus Douluo mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bersyukur melihat tekad dan resolusi di Tang Wulin. Kemampuan mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab pada saat-saat genting dan mengelola krisis secara tertib merupakan kemampuan wajib seorang pemimpin. Bahkan jika dia salah pada akhirnya, itu akan menjadi pengalaman yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Selain itu, dia merasa Tang Wulin mengelola masalah ini dengan cara yang paling tepat. Kapal selam itu bergerak dengan hati-hati. Kedua ventilasi itu terbuka perlahan dan menyemburkan dua semburan udara secara bersamaan. Xie Xie dan Roh Kudus Douluo, duduk di dalam kapsul pelarian mereka sendiri, diluncurkan keluar pada saat yang bersamaan. Tujuan terpenting dari escape pod adalah untuk menyelamatkan kapal selam yang mengalami kerusakan bagian yang mengakibatkan kegagalannya untuk muncul ke permukaan. Di seluruh kapal selam, ada total 10 polong seperti itu. Mereka akan terlontar beberapa ratus meter ke dalam air sebelum mengandalkan daya apung untuk mengapung ke permukaan. Pod pelarian juga mampu mempertahankan tekanan internal yang sesuai. Sangat mahal untuk membangun pod ini. Meskipun federasi sedang meneliti teknologi kapal selam, mereka pasti tidak memasang pod seperti itu. Mereka berangkat. Tang Wulin berkata kepada Kapten, Misi investigasi dan pengintaian dapat diteruskan kepada mereka. Tugas kita sekarang adalah memperlambat armada. Tolong laporkan kapasitas tempur kapal selam ini. Petik 2 Iya, Kapten itu mengangguk. Kapal selam ini dilengkapi dengan 16 peluncur meriam jiwa yang mampu menembakkan amunisi jiwa tetap dari model dan pangkat apapun. Ada 4 ruang torpedo yang digunakan untuk menembak torpedo dari 3 model berbeda masing-masing dengan kemampuan berbeda. Namun, torpedo ini kebanyakan digunakan untuk kapal perang di armada angkatan laut. Torpedo kami tidak akan menembus pertahanan kapal induk. Tiga jenis torpedo adalah api cepat, interferensi, dan eksplosif. Jenis ledakan adalah yang paling kuat, sedangkan jenis interferensi sebagian besar digunakan untuk melepaskan serangkaian gelombang elektromagnetik dan sonar untuk mengganggu peralatan musuh, menyebabkan mereka memberikan pembacaan yang salah. Torpedo tipe interferensi kami adalah yang paling canggih yang pernah ada. Torpedo peledak perlu digunakan dalam jarak 2 mil laut agar efektif. Petik 2. Tang Wulin berbicara, bagaimana dengan amunisi jiwa kita yang tetap? Berapa banyak yang kita miliki? Petik 2. Pertanyaan itu membuat sang kapten sedikit bersemangat. Dengan antusias, dia menjawab, untuk misi ini, kami membawa peralatan dengan standar tertinggi, termasuk 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9, 12 peringkat 8, 24 peringkat 7 dan lebih dari 100 peringkat 5 dan peringkat 6 tetap. Amunisi jiwa, peralatan di kapal perang pasti tidak sebagus milik kita. Kapal selam tidak dapat menggunakan meriam jiwa konvensional untuk pertempuran sehingga amunisi jiwa tetap lebih cocok untuk kita. Namun, kami hanya dapat menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 5 ke atas. Jika tidak, kami tidak akan dapat memastikan lintasan, kecepatan, dan jarak melalui air laut. Petik 2. Tang Wulin mengangguk sedikit. Dia mengerti bahwa ini adalah kartu trufnya, dan dia harus menghentikan armada federal yang sangat besar yang menggunakannya. Apakah Anda punya saran untuk menghentikan armada ini di sini? Tang Wulin bertanya pada kapten. Kapten itu ragu-ragu sejenak. Master Sekte, kami tidak akan memiliki kesempatan. Tang Wulin tertegun sejenak karena dia tidak pernah menyangka kapten akan menjawab dengan begitu pasti. Tidak akan punya kesempatan. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Kupikir kapal selam kita adalah yang paling canggih di dunia. Kapten berbicara dengan senyum pahit. Memang benar kapal selam kami adalah yang paling canggih. Tapi kami juga menghadapi armada yang paling kuat di dunia. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, perang tersebut akan dilancarkan oleh koalisi yang terdiri dari tiga armada laut besar. Armada Dewa Laut, Armada Issea, dan Armada Nordsea. Ini sudah hampir setengah dari Angkatan Laut Federasi. Kapasitas tempur ketiga armada besar ini tak tertandingi di manapun di dunia menurut data yang tersedia. Itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kekaisaran bintang luo, dan dilengkapi dengan banyak senjata jiwa dan peralatan mata-mata paling canggih. Sangat tidak mungkin bagi kami untuk menghentikan mereka hanya dengan kapal selam. Seluruh kru kami dan semua senjata kami akan hancur berkeping-keping dalam waktu lima menit setelah ditemukan. Petik dua. Sekali lagi, Tang Wulin menarik nafas dalam-dalam. Tidak bisakah kita menggunakan gangguan jarak jauh? Kapten menjawab, Kami bisa, tetapi kemungkinan kami ditemukan terlalu tinggi setelah dimulai. Armada Utama Federasi sekarang semuanya dilengkapi dengan sistem jaring radar jarak jauh mereka sendiri, yang menutupi permukaan laut dan bawah air. Kecuali kita bisa tenggelam ke laut dalam segera setelah satu peluncuran dan tidak menampakkan diri, kita pasti akan ditemukan. Armada akan meluncurkan penyelidikan skala penuh setelah satu upaya gangguan, jadi kami tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk meluncurkan lagi. Petik dua. Situasinya lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak menyangka Armada Federal bisa sekuat itu. Menurut pengarahan yang diberikan oleh Kapten, peluang mereka hampir tidak ada. Chapter 1400, Perendaman Dalam. Namun, jika mereka tidak mampu menghentikan armada ini, pasukan besar akan berbaris ke perbatasan Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu tidak kurang dari dua hari. Masih sulit untuk mengetahui apakah Kekaisaran Bintang Luo telah selesai menyiapkan sumber daya militer yang dibawa oleh Tang Wulin. Tidak, kita harus membantu mereka menghentikan armada bagaimanapun juga. Apalagi, masih ada satu masalah lagi untuk Tang Wulin. Itu karena dia ingin menghentikan armada tanpa menyebabkan kerusakan nyata padanya. Dia merindukan perdamaian dan tidak akan menyerang kedua belah pihak. Para prajurit di armada federal juga makhluk hidup. Mungkin, aku punya cara. Berdiri sedikit di belakang Tang Wulin, Long Yuksue angkat bicara. Dia datang ke grup dengan terburu-buru. Dia baru saja masuk melalui pintu ketika dia kebetulan mendengar percakapan antara Tang Wulin dan Kapten. Tang Wulin sangat senang. Dia buru-buru berkata, Tolong beritahu kami saran Anda. Long Yuksue menjawab, Untuk mengganggu musuh sambil tidak mengekspos diri kita dengan kemampuan terbaik kita, pertama-tama kita harus memiliki perubahan paradigma dalam cara kita menanganinya. Kita seharusnya tidak bergantung pada penggunaan senjata untuk mengganggu armada secara langsung. Kita harus menggunakan metode lain. Misalnya, kami memanfaatkan topografi untuk keuntungan kami. Sama seperti bagaimana kita memanfaatkan topografi dari lorong tersebut di masa lalu, membuat segel di pegunungan bersalju untuk memastikan keselamatan orang-orang kita selama bertahun-tahun. Kapten itu mengerutkan kening dalam-dalam. Itu semua adalah air laut di lautan luas. Topografi macam apa yang bisa kita manfaatkan di sini? Bahkan jika kita bisa meledakkan amunisi jiwa kita yang tetap di laut dan menyebabkan gelombang pasang sesaat, itu hanya akan menjadi penghalang sementara bagi armada federal sebesar ini. Terlebih lagi, mereka pasti akan menyadari bahwa itu adalah buatan manusia. Petik 2 Long Yuxue menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar bahwa itu semua adalah air di laut, tapi bahkan samudera tanpa batas pun ada dengan dukungan dari seluruh planet Douluo. Air harus melekat pada suatu saat. Untuk memicu gerakan yang berdampak, target kami bukan di air atau permukaan air. Petik 2 Tang Wulin dan kaptennya hampir berbarengan berkata, dasar laut. Long Yuxue berhenti berbicara ketika dia menyampaikan maksudnya. Dia mengangguk lembut. Seketika, mata Tang Wulin mulai bersinar. Apa yang akan terjadi pada dasar laut jika kita memiliki daya tembak yang cukup untuk membuat ledakan? Kapten berkata, itu akan tergantung pada lokasi ledakan. Jika hanya ledakan dasar laut biasa, paling banyak akan memicu gelombang pasang, tetapi tidak akan berlangsung lama. Namun, jika ledakan tersebut memicu gempa laut dan bahkan mencapai gunung berapi samudera, akan menimbulkan efek riak yang sangat besar. Seluruh ruang maritim akan menjadi hirup pikuk. Petik 2 Tang Wulin berbicara, Jika gunung berapi samudera dipicu, apakah itu akan membahayakan Armada Federal? Kapten berbicara, itu tergantung bagaimana mereka menanggapinya. Armada Federal sebesar ini pasti akan dilengkapi dengan perangkat yang dapat menahan perubahan cuaca. Misalnya, Armada Federal memiliki mesin yang disebut, aliansi strategi, yang dapat digunakan untuk menghubungkan sementara kapal perang demi stabilitas melalui penggunaan mesin jiwa. Jadi, menurut saya sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan pada armada. Namun, ini akan menjadi metode yang efektif untuk menahan mereka jika hasilnya cukup kuat. Misalnya, jika energi yang dilepaskan cukup kuat, hal itu akan menyebabkan radar dan sonar tidak berfungsi. Tang Wulin mengangguk, maka sepertinya proposal ini bisa dilakukan. Kapten berbicara dengan senyum pahit, itu tidak mudah. Sekte Guru, saya menyebutkan ini sebelumnya. Ini dibangun dengan premis bahwa kita mampu memicu gempa bumi bawah laut atau gunung berapi samudera. Namun, sama sekali tidak mungkin kami dapat mendeteksi permukaan laut yang lebih dalam dengan peralatan kami, kecuali jika itu adalah jenis fluktuasi energi yang sangat jelas seperti gunung berapi samudera yang akan segera meletus. Ini seperti mengeruk jarum di laut. Ini terlalu sulit. Jika itu hanya ledakan biasa, efeknya akan sangat mengkhawatirkan. Petik 2. Wajah Tang Wulin akhirnya tersenyum tipis. Semua orang mungkin tidak bisa melakukannya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Serahkan misi eksplorasi dasar laut padaku. Saya percaya bahwa saya pasti bisa merasakan kehadirannya jika ada. Kapten, tolong tetapkan pot pelarian untukku. Tenggelamkan kapal selam ke dasar laut kemudian luncurkan escape pot. Silakan lakukan dengan energi yang cukup untuk mendorong polong ke tanah. Petik 2. Kapten memandang Tang Wulin dengan bingung. Bagaimana? Master Sekte, pot pelarian adalah sekali pakai. Secara alami bukan masalah bagi polong untuk mengapung ke permukaan laut dan Anda juga dapat membukanya untuk melarikan diri sendiri. Jika Anda berada beberapa ratus meter di dasar laut yang tertutup tanah, tidak peduli bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan kami, Anda bahkan tidak akan bisa melepaskan diri. Ada tekanan air yang sangat besar di kedalaman dasar laut. Tidak mungkin bagi kami untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya memiliki keyakinan total. Tekanan air tidak cukup untuk membunuhku dan aku akan bisa keluar sendiri. Lakukan seperti yang saya katakan dan persiapkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 pada saat yang bersamaan. Tunggu kepulangan saya setelah saya menemukan titik ledakan yang cocok, dan kita akan segera mengambil tindakan. Petik 2. Kapten hendak mengatakan sesuatu ketika bahunya dipegang oleh Yue Zheng Yu. Lakukan sesuai perintah Master Sekte. Master Sekte meraih kemenangan dalam pertempuran lima dewa, jadi ini bukan apa-apa baginya. Petik 2. Orang biasa tidak mungkin memahami kemampuan fisik Tang Wulin sama sekali. Hanya teman-temannya yang bisa memahaminya sedikit lebih baik daripada yang lain. Tekanan air yang mematikan bagi orang biasa bukanlah apa-apa bagi Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin mencoba mencari titik ledakan yang paling cocok dengan mengandalkan kekuatan spiritual spirit domain miliknya yang tangguh. Memang benar laut memiliki tekanan yang sangat besar, tapi disitulah unsur air paling pekat. Mengingat kemampuan fisiknya sebagai anak alam serta kekuatan spiritual dari domain rohnya, sangat mungkin Tang Wulin dapat menemukan titik pemicu yang sesuai selama itu dalam batasnya. Melihat ekspresi tenang semua orang, tatapan kapten berubah tanpa sadar saat dia melihat Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa rekan-rekan dari sekte guru ini tampaknya memiliki keyakinan yang hampir buta padanya. Baik-baik saja maka, pot pelarian adalah kabin logam berbentuk kapsul dengan panjang sekitar 2,5 meter. Ada beberapa peralatan yang terpasang di bagian dalam lambung kapal. Ini karena pot akan terlempar dan berputar sampai batas tertentu selama proses pelarian untuk nyawa seseorang, jadi peralatannya harus dipasang. Siesie dan Roh Kudus Douluo telah pergi, dan tidak ada cara untuk mengirim pesan kepada mereka sementara sisanya masih di bawah air. Sisanya hanya bisa percaya bahwa mereka akan berhasil. Juga, Siesie perlu berkomunikasi dengan kapal selam melalui pot pelarian yang dia gunakan sebelumnya. Dia bisa menyampaikan informasi sehingga mereka bisa segera merespon. Suara kapten terdengar melalui peralatan komunikasi di dalam pot pelarian. Kapal selam itu mulai turun ke laut dalam. Kedalaman saat ini adalah 1.800 meter. Petik 2. 1.900 meter. 2.000 meter. Peralatan penyesuaian tekanan air di kapal selam sangat mengesankan, jadi Tang Wulin tidak bisa merasakan banyak perubahan ketika dia berada di dalam kapal selam. Emosinya rileks saat ini, saat dia menenangkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritual seseorang akan berfluktuasi, jadi semakin seseorang gelisah, semakin kacau kekuatan spiritualnya. Di sisi lain, jika mereka tenang, kekuatan spiritual mereka akan lebih lembut dan terkendali. Mereka yang basis kultivasi spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu akan memiliki kesadaran seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sudah melakukannya. Daerah ini memiliki kedalaman sekitar 3.000 meter. Kapten sudah memberi tahu Tang Wulin tentang kekuatan tekanan air pada kedalaman seperti itu. Kapal selam akan menunggu kepulangannya di laut dalam karena kapten sangat khawatir dengan perjalanan pulang Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sangat tenang dan tenang karena dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri. 2.800 meter, 2.900 meter, 3.000 meter, besiaplah untuk peluncuran pot pelarian. Master Sekte, apakah kamu siap? Suara kapten masih agak ragu-ragu. Tanpa gentar, Tang Wulin menjawab, kita akan mulai. Besiaplah untuk meluncurkan. 3, 2, 1, meluncurkan. Petik 2, Tang Wulin merasakan pot pelarian yang dia duduki berguncang dengan keras. Pada saat berikutnya, ia dihantam oleh kekuatan seismik yang mengguncang seluruh polong. Tang Wulin bahkan bisa merasakan sensasi tanpa bobot yang luar biasa. Seluruh proses itu hanya sesaat. Suara, puff terdengar. Kecepatan menurun dan Tang Wulin menyadari bahwa pelarian telah mengebor ke laut. Dia memadatkan semangatnya untuk merasakan perubahan di sekitarnya dengan tenang. Segel kedap udara dari escape pot sangat efektif, sehingga dapat menahan tekanan, meskipun berada di laut dalam, setidaknya untuk saat ini. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dia masih bisa dengan jelas merasakan fluktuasi elemen air yang datang dari luar. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya di luar polong untuk mulai berkomunikasi dengan elemen air. Kekuatan spiritual spirit domainnya menyebar dengan cepat. Ini masih pertama kalinya dia berada begitu dalam di laut. Dia hanya terjun ke kedalaman beberapa ratus meter saat dia berkultivasi dengan Mu Ye bertahun-tahun yang lalu. Dunia macam apa yang akan ada di kedalaman 3.000 meter? Pasti sangat luar biasa. Petik 2, Tang Wulin merasakan segala sesuatu di dunia luar dengan perasaan ini di benaknya. Jumlah sumber kehidupannya sangat sedikit, tetapi ada tekstur yang lengket pada elemen air. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye!